Oke, balik lagi bersama saya, Rahman Trakhira, di konten Audiobook Indonesia. Kali ini kita akan membaca buku Retorika Seni Berbicara Aristoteles. Daftar isi Halaman 3 Buku 1, halaman 5 Buku 2, halaman 147 Buku 3, halaman 303 Biodata Aristoteles, halaman 407 Indeks, halaman 409 Buku 1 Satu, Retorika memiliki hubungan yang erat dengan dialektika. Keduanya sama-sama berkaitan dengan pengetahuan umum banyak orang dan tidak termasuk ke dalam suatu cabang ilmu tertentu. Pada umumnya, orang menggunakan keduanya. Karena pada tataran tertentu, semua orang butuh untuk mengajukan dan mempertahankan pendapat, baik untuk membela diri atau menyerang pendapat orang lain. Pada umumnya, orang melakukannya secara spontan maupun melalui praktik dan pembiasan. Karena kedua cara itu adalah hal yang mungkin untuk dilakukan. Maka keduanya dapat disederhanakan menjadi suatu sistem, yaitu dengan mencari tahu alasan mengapa ada pembicara yang sukses melalui praktik dan lainnya sukses secara spontan. Upaya penyelidikan seperti itu disepakati sebagai suatu fungsi dari seni. Para penyusun risalah retorika yang ada saat ini baru menyusun sebagian kecil saja dari keseluruhan seni berbicara. Alat-alat persuasi adalah konstituen yang sebenarnya dalam seni ini sementara yang lainnya hanya merupakan pelengkap. Namun, para penulis risalah itu tidak menyinggung sama sekali mengenai anti-man yang justru merupakan inti dari persuasi retoris. Mereka terjebak pada hal-hal yang non-esensial. Menggugah prasangka, rasa iba, kemarahan, dan emosi lain yang sejenis tidak berkaitan sama sekali dengan fakta-fakta esensial. Tetapi hal itu bisa memberi pengaruh personal pada diri pendengar yang membuat keputusan. Konsekuensinya, jika peraturan pengadilan yang sekarang berlaku di beberapa negara dengan pemerintahan yang baik diterapkan di banyak tempat, para ahli retorika yang pandai mempengaruhi keputusan pendengar itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua orang berpikir bahwa hukum seharusnya sudah menetapkan peraturan yang melarang orang berbicara hal-hal yang non-esensial di pengadilan. Sebagai mana dicontohkan pada praktik persidangan di Areopagus, sebuah praktik hukum dan tradisi yang baik, memanipulasi hakim dengan membuatnya merasa marah, iri, atau iba adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Ini sama seperti membengkokkan penggaris tukang kayu sebelum menggunakannya. Orang yang berperkara di pengadilan ayunnya berkepentingan untuk menunjukkan bahwa fakta yang dituduhkan adalah demikian atau tidak demikian. Bahwa hal itu telah menjadi, telah terjadi atau tidak pernah terjadi. Entah perkara tersebut penting atau tidak. Pantas atau tidak pantas. Hakim harus dengan tegas menolak arahan dari para pihak yang berberkara. Hakim harus mengambil keputusan sendiri untuk hal-hal yang belum ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Hal tersebut memperjelas keadaan bahwa hukum yang dibuat dengan baik seharusnya berisi penjelasan tentang segala pokok persoalan yang dapat dibuat dan menyisakan sedikit mungkin keputusan yang harus dibuat sendiri oleh hakim. Hal ini penting untuk beberapa alasan. Pertama, lebih mudah menemukan satu atau beberapa orang bijak dan memiliki kemampuan membuat dan menerapkan undang-undang. Kedua, hukum dibuat setelah melalui pertimbangan panjang. Sedangkan keputusan di pengadilan diberikan dalam jangka waktu pendek. Sehingga sulit bagi mereka yang menangani kasus di pengadilan untuk dapat memuaskan tuntunan akan keadilan dan kebijaksanaan. Sementara, alasan terbesarnya adalah bahwa keputusan pembuat undang-undang tidak bersifat khusus tetapi bersifat prospektif dan umum. Sedangkan anggota dewan, sidang, dan juri tugasnya adalah mengambil keputusan atas kasus tertentu yang dibawa ke hadapan mereka. Mereka selingkali terjerat oleh rasa pertemanan atau kebencian atau kepentingan pribadi. Sehingga mereka kehilangan pandangan yang jernih mengenai kebenaran. Dan keputusan yang mereka buat dikaburkan oleh rasa senang atau rasa sakit hati pribadi. Dari semua itu dapat dikatakan hakim seharusnya hanya memberi kesempatan untuk memutuskan sedikit mungkin persoalan. Namun pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sesuatu pernah terjadi atau tidak akan mengakibatkan sesuatu atau tidak benar adanya atau tidak tetap harus diserahkan pada kewenangan hakim. Karena pembuat undang-undang tidak dapat memperkirakan hal-hal seperti itu. Dari paparan itu terlihat jelas bahwa para penulis risalah tentang retorika tersebut seperti yang menyusun konten bagian pendahuluan, bagian narasi, atau bagian lain dari naskah pidato telah membuat teori tentang hal-hal non-esensial menjadi seolah-olah bagian dari seni ini. Satu-satunya pertanyaan yang diurusi para penulis itu adalah bagaimana menempatkan hakim ke dalam kerangka berpikir yang mereka inginkan. Mereka sama sekali tidak membahas tentang metode persuasi yang sesuai, yaitu cara membuat anti-mem. Karena meskipun prinsip-prinsip sistematis yang sama diterapkan pada pidato politik sebagaimana dalam pidato forensik dan meskipun pidato politik lebih terhormat dan lebih sesuai bagi warga dibanding pidato forensik yang lebih terkait pada urusan pribadi individu, Para penulis itu tidak membahas apapun terkait pidato politik, tetapi malah menulis tentang cara membuat dalih di persidangan. Alasannya dalam pidato tidak ada keperluan untuk bicara hal-hal yang non-esensial. Pidato politik tidak begitu memerlukan praktik bersiasat dibanding pidato forensik. Karena isu-isunya lebih luas, dalam suatu debat politik, pendengar membuat penilaian dan memutuskan sendiri apa-apa yang penting menurutnya. Oleh karenanya, tidak diperlukan pembuktian apapun kecuali bahwa fakta yang ada berjalan sesuai yang dinyatakan pembicara. Dalam pidato forensik, hal itu tidaklah cukup. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mendapatkan simpati pendengar. Tugas hakim adalah mengambil keputusan atas perkara orang lain. Sehingga, jika untuk kesenangan pribadinya, ia mendengarkan dengan keberpihakan alih-alih memutuskan perkara di antara mereka. Ia malah mengikuti apa yang diinginkan pihak yang berperkara. Karenanya, di banyak tempat, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, pembicaraan yang tidak relevan dilarang di ruang pengadilan. Di majelis umum, para pendengar yang harus membuat penilaian menjaga diri baik-baik dari pembicaraan di luar konteks. Oleh sebab itu, tampak jelas bahwa seni retorika dalam pengertian sempit berkaitan dengan metode persuasi. Persuasi identik dengan demonstrasi, karena kita lebih mempercayai sesuatu setelah sesuatu itu didemonstrasikan. Demonstrasi yang dimaksud bagi orator adalah antimem, yang secara umum merupakan metode persuasi yang paling efektif. Antimem adalah sejenis silogisme. Penjelasan mengenai semua jenis silogisme merupakan bidang bahasan dialektika, baik secara keseluruhan maupun sebagai salah satu cambannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang paling bisa melihat bagaimana dan dari unsur-unsur apa silogisme dihasilkan, akan memiliki kemampuan yang baik juga dalam membuat antimem. Asalkan ia sudah mempelajari tentang apa yang menjadi subjek bahasannya, dan dalam hal apa antimem berbeda dari silogisme pada logika. Benar dan tampak benar dapat dibahami dengan kemampuan yang sama. Perlu diingat bahwa manusia memiliki insting alamiah mengenai apa yang benar, yang akan menuntun pada keberhasilan menemukan kebenaran. Oleh karenanya, seseorang yang bisa menemukan kebenaran, lazimnya bisa menemukan kemungkinan atau probabilitas menuju kebenaran. Dari urayan di atas, dapat dilihat bahwa para penulis teori retorika tersebut hanya membahas hal-hal non-esensial. Dapat dilihat juga mengapa mereka lebih suka membahas cabang pidato forensik. Retorika bermanfaat karena satu, kebenaran dan keadilan memiliki kecenderungan alami untuk menang atas ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sehingga, ketika hakim memutuskan perkara tidak sebagaimana mestinya, maka kekalahan pihak yang benar menjadi tanggung jawab pembicara. Dan karenanya, merekalah yang harus disalahkan. Terlebih. Dua, di hadapan audiens tertentu, pengetahuan yang kita miliki bukan jaminan untuk membuat mereka yakin terhadap apa yang kita katakan. Ada golongan audiens tertentu yang tidak bisa menerima penjelasan mengenai argumen yang dibuat dengan dasar kerangka keilmuan. Dalam kasus seperti ini, kita harus menggunakan gagasan-gagasan umum yang diketahui banyak orang sebagai alat persuasi dan argumen. Sebagaimana dijelaskan dalam topik atau risalah karya Aristoteles lainnya membahas tentang dialektika dan penarikan kesimpulan dari berbagai kemungkinan. Tentang cara menghadapi audiens umum. Lebih lanjut, tiga, kita harus dapat menggunakan persuasi sebagai argumen yang tepat digunakan untuk memperjuangkan dua sisi berlawanan. Yaitu sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Bukan agar kita bisa menggunakannya pada kedua sisi itu. Karena kita tidak boleh memperjuangkan sesuatu yang salah. Tetapi agar kita bisa melihat dengan jelas semua fakta secara keseluruhan. Sehingga jika pihak lawan berargumen dengan tidak jujur, kita dapat mengetahuinya. Sendi lain tidak ada yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari kedua sisi berlawanan. Hanya dialektika dan retorika yang bisa keduanya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari kedua sisi berlawanan secara netral. Namun demikian, fakta-fakta yang mendasari pandangan pada kedua sisi itu memberi kontribusi yang berbeda. Hal-hal yang benar dan baik secara alaminya selalu lebih mudah untuk dibuktikan dan dipercayai. Selain itu, empat adalah absurd ketika ketidakmampuan mempertahankan diri dengan kekuatan fisik dianggap memalukan. Sementara ketidakmampuan mempertahankan diri dengan pidato dan argumen tidak dianggap memalukan. Padahal penggunaan pembicaraan rasional lebih istimewa dibanding penggunaan kekuatan fisik. Tidak dapat disangkal bahwa penyalahgunaan kemampuan berpidato untuk tujuan yang tidak benar bisa berbahaya dan itu berlaku juga terhadap segala hal baik kecuali kebajikan atau virtui. Dan di atas semuanya berlaku juga terhadap hal-hal penting seperti kekuatan, kesehatan, kekayaan, keahlian, militer. Penggunaan semua hal tersebut dengan benar bisa mendatangkan manfaat dan penyalahgunaannya bisa menimbulkan kerugian. Dengan demikian jelas bahwa retorika tidak terikat pada satu subjek keilmuan tertentu melainkan bersifat universal sebagaimana dialektika dan merupakan sesuatu yang bermanfaat fungsinya tidak sekedar untuk dapat melakukan persuasi dengan sukses tetapi lebih pada menemukan alat untuk mencapai persuasi yang sukses pada setiap keadaan yang dihadapi. Dalam hal ini, retorika sama dengan seni lain. Contohnya, fungsi ilmu kedokteran bukanlah untuk membuat orang menjadi sehat melainkan untuk menempatkan seseorang sedapat mungkin pada jalan menuju sehat memberi perlakuan terbaik bahkan pada mereka yang tidak pernah dapat menikmati kesehatan yang baik adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan. Lebih lanjut, fungsi dari retorika adalah untuk membedakan alat persuasi dan alat persuasi semu Sebagaimana dialektika berfungsi membedakan silogisme dan silogisme semu Seseorang disebut sebagai seorang sofis bukan karena kemampuannya melainkan karena tujuan moralnya Namun dalam retorika, istilah ahli retorika bisa mengacu pada pengetahuannya akan seni ini atau tujuan moralnya Dalam dialektika berbeda Seseorang disebut sofis karena ia memiliki tujuan moral tertentu Sementara seseorang menjadi ahli dialektika bukan karena tujuan moralnya melainkan karena kemampuannya Mari kita coba memberi beberapa catatan mengenai prinsip-prinsip sistematis dari retorika, metode, dan alat yang tepat untuk mencapai persuasi yang sukses terhadap objek yang kita tetapkan Kita akan memulai dengan mendefinisikan ulang retorika sebelum melangkah lebih lanjut Buku 1 bagian 2 Retorika dapat didefinisikan sebagai kemampuan menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada setiap keadaan yang dihadapi Fungsi ini hanya dimiliki oleh seni retorika Seni lain mengajarkan atau memaparkan sesuatu sesuai subjek bahasanya Misalnya, ilmu kedokteran mengajarkan tentang sehat dan tidak sehat Geometri tentang sifat-sifat ukuran Aritmetik tentang angka-angka Demikian halnya dengan cabang seni lain Sementara retorika dipandang sebagai kemampuan menemukan alat-alat persuasi pada hampir semua subjek bahasan yang dihadapi Karenanya, dikatakan bahwa berdasarkan karakter teknisnya Retorika tidak terkait pada golongan subjek ilmu tertentu Sebagai alat persuasi merupakan bagian dari seni retorika Sebagian lainnya berada di luar cakupan seni retorika Alat persuasi yang berada di luar cakupan seni retorika adalah segala sesuatu yang tidak berasal dari pembicara dan sudah ada sejak awal Saksi-saksi bukti yang diberikan di bawah tekanan kontrak tertulis dan lainnya Alat persuasi yang merupakan bagian dari seni retorika adalah segala sesuatu yang bisa dibuat oleh pembicara menggunakan prinsip-prinsip retorika yang pertama hanya tinggal digunakan sementara yang kedua harus ditemukan Ada tiga macam alat persuasi yang dapat dibuat oleh pembicara Yang pertama ditentukan oleh karakter personal pembicara Yang kedua dengan menempatkan audiens ke dalam kerangka berpikir tertentu Yang ketiga ditentukan oleh pembuktian atau pembuktian semu yang berasal dari isi pidato itu sendiri Persuasi berhasil dicapai melalui karakter personal pembicara jika isi pembicaraan sedemikian hingga membuat pendengar berpikir bahwa pembicara adalah seorang yang memiliki kredibilitas Kita akan dengan cepat memberi kepercayaan lebih kepada orang yang kita anggap baik Apapun yang dikatakannya secara umum dianggap benar dan ketika kepastian tentang sesuatu tidak dapat diperoleh sementara pandangan orang berbeda-beda maka apa yang dikatakannya dianggap sebagai kebenaran sesungguhnya Persuasi yang seperti ini sebagaimana persuasi lainnya harus dicapai melalui apa yang dikatakan oleh pembicara bukan melalui apa yang orang pikirkan mengenai karakter pembicara sebelum ia mulai berbicara Beberapa penulis risalah retorika berasumsi bahwa karakter baik yang diperlihatkan pembicara tidak memiliki kontribusi terhadap kekuatan persuasinya padahal sebaliknya karakter dapat dikatakan merupakan alat persuasi paling efektif yang kedua persuasi akan sampai kepada pendengar ketika isi pembicaraan bisa menggerakkan emosi pendengar penilaian orang ketika merasa senang dan dalam suasana bersahabat berbeda dengan ketika merasa sedih dan dalam suasana tidak bersahabat pengaruh seperti inilah yang ingin dihasilkan oleh para penulis risalah retorika saat ini sebagaimana telah saya katakan di muka bahasan mengenai hal ini akan dibicarakan secara detail saat membahas tentang emosi yang ketiga persuasi efektif dapat dicapai melalui isi pembicaraan ketika kita bisa membuktikan kebenaran atau kebenaran semua dengan menggunakan argumen-argumen persuasif yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi dengan demikian terdapat tiga alat persuasi yang efektif seseorang yang ingin dapat melakukan persuasi yang efektif harus dapat 1. mengajukan alasan dengan logis 2. memahami karakter dan kebaikan manusia dalam berbagai bentuknya 3. memahami emosi yaitu mengetahui nama, penjelasan, penyebab, dan cara memunculkannya dengan demikian bisa dikatakan bahwa retorika adalah bagian dari dialektika dan juga ilmu etika ilmu etika dapat juga disebut ilmu politik karena alasan ini retorika dikatakan juga sebagai ilmu politik dan ahli retorika disebut ahli politik baik karena ketidaktahuan keinginan atau membanggakan diri atau karena kelemahan karakter manusia sendiri faktanya retorika adalah cabang dari dialektika dan memiliki kesamaan dengan dialektika sebagaimana telah dikatakan di muka baik retorika maupun dialektika bukan merupakan kajian dari suatu subjek ilmu tertentu keduanya berkaitan dengan kemampuan membuat argumen demikian penjelasan mengenai ruang lingkup dan hubungan diantara keduanya dalam hubungannya dengan persuasi yang dicapai melalui pembuktian atau pembuktian semu sebagaimana dalam dialektika ada induksi di satu sisi dan silogisme atau silogisme semu di sisi lain hal yang sama berlaku di dalam retorika contoh di dalam retorika identik dengan induksi dalam dialektika antimem dengan silogisme dan antimem semu dengan silogisme semu saya sendiri menyebut antimem sebagai silogisme retoris dan contoh sebagai induksi retoris melakukan persuasi melalui pembuktian pada kenyataannya adalah menggunakan antimem atau contoh tidak bisa tidak karena pembuktian pasti menggunakan silogisme atau induksi sebagaimana dijelaskan dalam analitik risalah karya aristoteles lainnya yang membahas tentang silogisme dan demonstrasi maka mengikuti apa yang telah dikatakan sebelumnya antimem adalah silogisme dan contoh adalah induksi perbedaan antara contoh dan antimem dijelaskan pada salah satu bagian di dalam topik yang membahas induksi dan silogisme ketika pembuktian sebuah proposisi atau pernyataan didasarkan pada sejumlah kasus serupa dalam dialektika ini disebut dengan induksi dan dalam retorika disebut sebagai contoh ketika dinyatakan bahwa proposisi-proposisi tertentu adalah benar maka selalu ada lazimnya proposisi selanjutnya yang benar-benar berbeda yang merupakan hasil dari proposisi-proposisi tersebut juga pasti benar dalam dialektika inilah yang disebut dengan silogisme dan dalam retorika ini merupakan antimem dengan mudah kita juga bisa melihat bahwa setiap jenis oratori atau seni bicara di depan umum ini memiliki manfaat sendiri-sendiri jenis-jenis orator ini menurut saya sebagaimana telah dijelaskan dalam metodik atau risalah karya aristoteles lainnya yang membahas tentang cabang-cabang logika dapat diterapkan sama baiknya di dalam retorika pada jenis oratori tertentu mungkin contoh lebih efektif pada tipe lainnya bisa jadi antimem yang lebih efektif dengan pola yang sama beberapa orator mungkin baik dalam penggunaan contoh lainnya baik dalam penggunaan antimem pidato yang mengandalkan contoh tetap bisa persuasif tetapi pidato yang mengandalkan antimem menggugah sambutan pendengar lebih besar sumber-sumber contoh dan antimem serta penggunaannya yang tepat akan kita bicarakan kemudian selanjutnya terlebih dahulu kita akan mendefinisikan masing-masing prosesnya dengan lebih jelas sebuah pernyataan bisa bersifat persuasif dan kredibel dengan sendirinya atau dengan dibuktikan oleh pernyataan lain pada kedua kasus tersebut sebuah pernyataan bersifat persuasif karena ada seseorang yang dapat diyakinkan karenanya namun tidak ada seni yang membuat teori tentang kasus-kasus yang sifatnya individu ilmu kedokteran misalnya tidak membuat teori tentang apa yang bisa membantu menyembuhkan socrates atau kalias melainkan tentang apa yang bisa membantu menyembuhkan beberapa atau semua gulungan pasien ini adalah masalah sendiri karena kasus individu jumlahnya tidak terbatas sehingga tidak ada pengetahuan sistematis tentangnya dengan pola yang sama retorika teori retorika tidak berkaitan dengan apa yang sesuai untuk individu tertentu seperti socrates dan hipias tetapi berkaitan dengan apa yang sesuai untuk golongan orang tertentu hal yang sama berlaku pada dialektika pada dialektika silogisme tidak dibentuk dari materi yang bersifat acak seperti imajinasi orang tidak waras tetapi dibentuk dari materi yang dapat memicu diskusi retorika juga berbincang tentang subjek-subjek yang bisa menjadi bahan perdebatan fungsi dari retorika berkaitan dengan hal-hal yang kita diskusikan tanpa seni atau sistem yang memandu kita dengan pendengar yang tidak bisa dengan cepat memahami argumen yang kompleks atau mengikuti alasan panjang berantai subjek yang menjadi bahan perdebatan retorika adalah hal-hal yang dapat memberikan berbagai alternatif kemungkinan sesuatu yang tidak akan ada tidak ada orang lain lagi yang akan membuang waktu untuk memperdebatkannya baik di masa lalu masa sekarang dan di masa yang akan datang kita bisa membuat silogisme dan menarik kesimpulan dari sesuatu yang sebelumnya telah dibuktikan dengan silogisme atau dari premis-premis yang belum dibuktikan dengan silogisme tetapi sulit diterima sehingga memerlukan pembuktian penalaran jenis pertama akan sulit diikuti karena proses pembuktiannya panjang dengan asumsi audiens kita bukan pemikir yang terlatih penalar jenis kedua akan gagal mendapatkan mendapatkan persetujuan pendengar karena didasarkan pada premis-premis yang tidak diakui atau diakini secara umum anti-mem dan contoh harus berkaitan dengan apa yang menjadi subjek utama contoh menjadi induksi dan anti-mem menjadi silogisme dari hal itu anti-mem harus tersendiri dari beberapa proposisi biasanya lebih sedikit dibanding proposisi yang diperlukan untuk membuat silogisme normal jika proposisinya adalah fakta yang familiar kita tidak perlu menyebutkannya lagi pendengar akan memahami dan menambahkannya sendiri sehingga untuk menunjukkan bahwa Doryeus telah memenangkan suatu kontes berhadiah mahkota cukup dikatakan karena ia telah memenangkan olimpiade dan hadiah dalam olimpiade adalah sebuah mahkota sebuah fakta yang telah diketahui semua orang dalam membuat silogisme retoris atau anti-mem kita hanya dapat menemukan sedikit fakta yang memiliki sifat pasti dalam banyak hal dimana kita membuat keputusan dan penyelidikan kita lebih banyak menemukan fakta yang menyajikan berbagai alternatif kemungkinan karena yang menjadi bahan diskusi dan penyelidikan kita adalah perbuatan kita dan semua perbuatan kita memiliki karakter ketidakpastian jarang sekali yang ditentukan oleh kepastian kesimpulan yang menyatakan tentang sesuatu yang biasa atau mungkin terjadi pasti ditarik dari permis-permis yang menyatakan hal yang bersifat sama seperti halnya kesimpulan yang pasti ditarik dari permis-permis yang pasti seperti telah dijelaskan dalam analitik dengan demikian jelas bahwa proposisi-proposisi yang membentuk basis dari anti-mem sebagian besar adalah sesuatu yang biasanya benar meskipun ada juga yang pasti benar material dari anti-mem adalah kemungkinan dan tanda yang bisa kita lihat masing-masing berhubungan dengan proposisi yang biasanya benar dan pasti benar kemungkinan atau probabilitas adalah sesuatu yang biasa terjadi yang memiliki kategori contingent atau tidak pasti atau variable atau tidak tetap definisi lain menyatakan bahwa kemungkinan mencakup semua kategori hal yang biasa terjadi kemungkinan memiliki pola hubungan umum atau universal menjadi khusus tanda terdapat dua jenis yang pertama menghasilkan hubungan yang sama dengan pernyataan yang didukungnya sebagai hubungan khusus menjadi umum yang lainnya umum menjadi khusus tanda yang mutlak benar tidak benar disebut pembuktian sempurna atau tekmerhio tanda yang tidak mutlak benar tidak memiliki nama spesifik tanda yang mutlak benar adalah tanda yang menjadi dasar bagi silogisme yang tepat ini menjadi bukti mengapa tanda seperti ini disebut pembuktian sempurna saat orang berpikir apa yang dikatakannya tidak dapat disangkal maka mereka berpikir telah memberikan pembuktian sempurna artinya hal tersebut telah dibuktikan dan sempurna atau paper has mayo karena kata perhes atau akhir atau batas memiliki arti yang sama dengan kata termar dalam pengucapan kuno satu tanda jenis pertama atau yang membawa hubungan khusus keumum pada proposisi yang didukungnya dapat diilustrasikan seperti ini misal dikatakan fakta bahwa Socrates bijak dan adil adalah sebuah tanda bahwa bijak adalah adil disini kita memiliki sebuah tanda yang meskipun proposisinya benar argumennya dapat disangkal karena tidak membentuk silogisme misal disisi lain dikatakan fakta bahwa ia demam adalah tanda bahwa ia sakit atau fakta bahwa ia menyusui adalah tanda bahwa ia baru saja melahirkan disini kita memiliki tanda yang mutlak benar satu-satunya tanda yang bisa menggantikan pembuktian sempurna karena merupakan satu-satunya tanda yang jika pernyataan khususnya benar maka ia tidak dapat disangkal dua tanda jenis kedua yang proposisi yang didukungnya menghasilkan hubungan umum kekhusus dapat diilustrasikan dengan ungkapan fakta bahwa ia bernapas cepat adalah tanda bahwa ia demam argumen ini juga dapat disangkal bahkan jika pernyataan tentang bernapas cepat adalah benar karena orang bisa bernapas cepat meski tidak demam demikian sifat dari kemungkinan tanda dan pembuktian sempurna serta perbedaan diantara mereka deskripsi yang lebih eksplisit mengenai poin-poin tersebut telah diberikan dalam analitik juga penjelasan tentang mengapa sebagian penalaran tersebut dapat digunakan untuk membuat silogisme dan sebagiannya tidak bisa contoh dideskripsikan sebagai salah satu jenis induksi sifat khusus subjek bahasanya yang membedakannya dari jenis yang lain juga telah dibahas diatas hubungannya dengan proposisi yang didukungnya bukan dari khusus ke umum juga bukan umum ke khusus atau umum ke umum melainkan dari khusus ke khusus atau sejenis ke sejenis jika terdapat dua pernyataan dengan susunan sama dan salah satunya lebih familiar maka yang lebih familiar adalah contoh contohnya argumen bahwa ketika Dionysius meminta pengawal pribadi maka ia berencana menjadi raja Lalib karena sebelumnya Pisistratus berkeras meminta pengawal pribadi dengan tujuan yang sama ia menjadi raja Lalib segera setelah mendapatkan pengawal pribadi begitu juga Theogenes di Megara dan dengan cara yang sama semua kejadian serupa yang diketahui pembicara dijadikan sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang belum diketahui yaitu bahwa Dionysius memiliki tujuan yang sama dengan permintaan itu semua contoh itu mengacu pada satu keyakinan umum bahwa orang yang meminta pengawal pribadi bertujuan menjadikan dirinya raja Lalib ketika cukupkan sampai disini penjelasan tentang sumber-sumber alat persuasi yang dikenal memiliki sifat demonstratif ada perbedaan penting diantara dua jenis entimen yang luput dari perhatian hampir semua orang suatu hal yang juga terjadi pada silogisme dalam dialektika salah satu jenis entimen berada dalam tataran retorika sebagaimana salah satu jenis silogisme berada dalam tataran dialektika sementara jenis lainnya berada dalam tataran seni dan keterampilan lain baik yang telah ada maupun yang masih dipelajari jika tidak mengetahui perbedaan ini maka orang tidak akan menyadari bahwa semakin pembicara berusaha menguasai subjek pembicaraan tertentu dengan baik semakin mereka menjauh dari tataran retorika dan dialektika agar lebih jelas berikut penjelasannya subjek bahasan yang sesuai untuk silogisme dialektis dan silogisme retoris adalah hal-hal yang dengan subjek itu kita bisa menggunakan strategi argumen reguler atau universal yaitu strategi argumen yang dapat diterapkan dengan sama baiknya pada bahasan tentang etika moral ilmu alam ilmu politik dan hal lain yang tidak saling berkaitan ambil misalnya strategi argumen tentang lebih atau kurang dengan strategi argumen ini kita bisa membuat silogisme atau antimen tentang hal apapun yang secara esensial merupakan subjek-subjek yang tidak saling berkaitan dengan sama mudahnya seperti pada etika moral ilmu alam atau apapun tetapi ada juga strategi argumen khusus yang menggunakan proposisi yang hanya berlaku untuk kelompok atau golongan tertentu sehingga ada proposisi mengenai ilmu ilmu alam yang tidak bisa digunakan untuk membuat antimen atau silogisme mengenai etika dan ada proposisi mengenai etika yang tidak dapat digunakan untuk membuat antimen atau silogisme mengenai ilmu alam prinsip yang sama berlaku untuk hal lainnya strategi argumen umum tidak memiliki pokok bahasan khusus karena tidak akan membuat kita lebih memahami sesuatu hal secara khusus di sisi lain semakin baik seseorang memilih proposisi yang sesuai untuk strategi argumen khusus semakin ia secara tidak sadar menciptakan ilmu yang berbeda dengan dialektika dan retorika ia mungkin berhasil mengungkapkan prinsip-prinsip yang diperlukannya tetapi ilmu yang digunakannya bukan lagi dialektika atau retorika melainkan ilmu bagi prinsip-prinsip yang ditemukannya faktanya kebanyakan antimen menggunakan strategi argumen khusus atau spesial secara kompra kompratif hanya sedikit antimen yang menggunakan strategi argumen umum atau universal oleh karenanya dalam membuat antimen kita harus mendapat kita harus dapat membedakan kapan harus menggunakan strategi argumen khusus dan umum pada strategi argumen khusus proposisi yang digunakan bersifat spesifik untuk pokok bahasan tertentu pada strategi argumen umum proposisinya berlaku secara umum untuk semua pokok bahasan kita bisa mulai dengan strategi argumen khusus tetapi pertama-tama mari kita klasifikasikan retorika sesuai jenisnya sehingga kita dapat membahasnya satu persatu menemukan elemen-elemen pembentuknya serta proposisi yang harus digunakan pada masing-masingnya buku satu bagian tiga retorika dibagi menjadi tiga jenis dibedakan oleh tiga golongan pendengarnya dari ketiga elemen penyusun pidato pembicara, subjek, bahasan, dan pendengar yang terakhirlah yang menentukan tujuan dan sasaran pidato pendengar adalah penilai yang harus membuat keputusan tentang sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi atau sekadar pengamat seorang anggota majlis membuat keputusan mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan seorang juri membuat keputusan tentang sesuatu yang telah terjadi sementara mereka yang hanya menilai kemampuan orator disebut sebagai pengamat dengan demikian seni berpidato dibagi menjadi tiga jenis satu politik dua forensik pidato ruang pengadilan dan tiga pidato seremonial atau epideiktik pidato politik mendorong kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu biasa dilakukan oleh penasehat swasta atau orang-orang yang menghadiri majlis publik pidato forensik digunakan untuk menyerang atau membela seseorang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dalam seseorang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dalam suatu kasus pidato seremonial dilakukan untuk memuji atau mencelah seseorang ketiga jenis retorika ini mengacu pada tiga jenis waktu yang berbeda orator politik berbicara tentang masa depan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan setelah ia menyampaikan pidatonya para pihak yang berperkara di pengadilan berbicara tentang masa lalu satu pihak menyalahkan pihak lain dan pihak lain membela diri atau hal yang telah terjadi di masa lalu orator seremonial dapat dikatakan berbicara tentang masa sekarang karena orang akan memuji atau mencelah atas apa yang terlihat saat ini meski seringkali perlu juga mengingat masa lalu atau memperkirakan masa depan ketika jenis retorika masing-masing memiliki tujuan akhir yang berbeda orator politik bertujuan menunjukkan manfaat atau bahaya atas tindakan yang ia kemukakan jika ia menganjurkan dukungan hal itu dilakukannya atas pertimbangan kebermanfaatan jika menganjurkan penolakan hal itu dilakukannya atas pertimbangan kemungkinan bahayanya semua poin lain dimasukkan sebagai bahan pertimbangan tambahan relatif terhadap pertimbangan utama tadi seperti apakah tindakan yang dikemukakan itu benar atau salah terhormat atau tidak tidak para pihak dalam sebuah perkara di pengadilan bertujuan menunjukkan adil atau tidaknya sesuatu tindakan juga dengan membawa semua poin lain sebagai bahan pertimbangan tambahan dan relatif terhadap perkara adil tidak adil tersebut mereka yang memuji atau mencelah seseorang bertujuan membuktikan bahwa orang tersebut patut dihargai atau sebaliknya dan semua pertimbangan lain dijadikan tambahan untuk referensi bukti bahwa ketiga jenis retorika itu memiliki tujuan akhir sebagaimana disebutkan di atas ditunjukkan oleh fakta bahwa pembicara seringkali tidak mencoba menunjukkan hal lain lagi karenanya seringkali pihak yang berperkara tidak menyangkal bahwa sesuatu telah terjadi atau bahwa ia telah melakukan sesuatu yang membahayakan tetapi ia tidak akan mengakui bahwa ia bersalah atas perbuatan tidak adil kalau ia bersalah tentunya tidak perlu ada proses pengadilan begitu juga orator politik seringkali ia mengakui semua hal lain tetapi tidak mengakui bahwa ia telah memberi saran untuk melakukan tindakan yang tidak bermanfaat atau untuk tidak melakukan tindakan yang bermanfaat persoalan apakah jika sebuah kota memperbudak warga kota tetangganya yang tidak berdosa bukan perbuatan yang tidak adil seringkali tidak menjadi perhatian mereka hal yang sama dilakukan oleh orator seremonial yang memuji atau mencelah seseorang bukan karena orang itu melakukan perbuatan yang berguna melainkan karena orang itu melakukan perbuatan terhormat dengan mengabaikan kepentingan sendiri contohnya Achilles dipuji karena membela patrokulus temannya yang gugur meski ia tahu hal itu bisa membahayakan nyawanya sendiri padahal ia tidak perlu sampai harus mati untuk membela temannya tetapi kematian seperti itu lebih terhormat baginya meski hidup tentunya jauh lebih berguna dengan demikian jelas bahwa orator harus menguasai proposisi dalam ketiga subjek ini proposisi pada retorika adalah pembuktian sempurna kemungkinan dan tanda silogisme tersusun dari proposisi-proposisi dan antimem adalah silogisme jenis khusus yang tersusun dari proposisi-proposisi tadi karena tindakan yang dapat dilakukan di masa lalu atau masa sekarang hanya tindakan yang mungkin dan bukan tindakan yang tidak mungkin dan karena sesuatu yang belum terjadi atau tidak akan terjadi juga tidak dapat dilakukan atau tidak akan dilakukan maka penting bagi pembicara politik forensik dan seremonial untuk mampu menguasai proposisi tentang sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin dan tentang apakah sesuatu telah terjadi atau belum terjadi akan terjadi atau tidak akan terjadi selanjutnya dalam memberi pujian atau celaan dalam mendorong orang untuk menerima atau menolak saran atau suatu tindakan dalam menuntut atau membela diri semua orang harus berusaha tidak hanya membuktikan poin-poin yang disebutkan tadi tetapi juga harus menunjukkan bahwa hal yang baik atau berbahaya yang terhormat atau memalukan yang sesuai hukum atau tidak adalah sesuatu yang besar atau kecil baik secara absolut atau secara relatif dan karenanya kita juga harus menguasai proposisi tentang besar atau kecil dan tentang lebih besar atau lebih kecil baik secara umum maupun secara khusus sehingga kita mampu mengatakan mana yang lebih besar atau lebih kecil kebaikannya mana yang lebih besar atau lebih kecil nilai keadilan dan ketidakadilannya dan seterusnya itu adalah subjek-subjek yang harus dikuasai untuk dapat membuat proposisi yang sesuai kita sekarang akan membicarakan masing-masing kategori subjek tersebut baik yang berkaitan dengan oratory politik seremonial dan pengadilan buku 1 bagian 4 pertama-tama kita harus menentukan apakah anjuran seorang orator politik adalah sesuatu yang baik atau buruk orator politik tidak dapat berbicara tentang semua hal ia hanya berbicara tentang sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi tidak ada anjuran yang dapat dibuat mengenai hal-hal yang pasti ada atau pasti akan ada atau hal yang tidak mungkin ada atau tidak mungkin terjadi anjuran juga dapat diberikan pada hal-hal yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi yang termasuk golongan hal yang terjadi secara alaminya dan yang terjadi secara kebetulan anjuran hanya dapat diberikan pada hal-hal yang dapat dilakukan secara sadar yaitu hal-hal yang keputusan akhirnya ada di tangan kita dan yang kita memiliki kontrol atas pelaksanaannya karena pikiran kita tentang sesuatu akan berubah ketika kita mencapai titik dimana kita melihat apakah hal itu dapat dilakukan atau tidak pada kesempatan ini kita tidak perlu mendata dan membuat klasifikasi yang akurat serta kerangka definisi yang tepat untuk subjek-subjek yang lazim menjadi perdepatan publik karena hal itu bukan merupakan bagian dari seni retorika melainkan bagian dari seni yang sifatnya lebih instruktif dan cabang ilmu pengetahuan yang lebih real dan untuk hal ini retorika telah diberi pokok bahasan yang jauh lebih luas dibanding apa yang hanya menjadi bagiannya seperti telah dikatakan sebelumnya retorika adalah kombinasi dari ilmu logika dan cabang etika dari ilmu politik sebagian mirip dengan dialektika sebagian dengan penalaran sofistik tetapi semakin kita mencoba membuat dialektika atau retorika bukan sebagai keterampilan praktis melainkan sebagai ilmu pengetahuan tertentu semakin kita tanpa sadar telah menghilangkan sifat alaminya karena dengan begitu kita akan mereka ulang dan membuatnya masuk ke wilayah suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dibanding sekedar berurusan dengan kata-kata dan bentuk penalaran namun demikian poin-poin yang secara praktis penting untuk dibedakan perlakuan penuhnya secara alami tetap masuk ke dalam ilmu politik terdapat lima bahasan utama yang menjadi bahan diskusi dan pidato politik cara dan sarana perang dan damai pertahanan nasional impor dan ekspor dan legislasi atau pembuat undang-undang pembuatan undang-undang untuk dapat berbicara mengenai cara dan sarana pembicara perlu mengetahui jumlah dan taraf sumber daya pendapatan negara agar jika sesuatu luput dari perhatian bisa ditambahkan dan jika sesuatu kurang baik bisa diperbaiki ia juga perlu mengetahui semua pengeluaran negara agar jika ada bagian yang berlebihan bisa dihapuskan atau jika ada yang terlalu besar bisa dikurangi karena untuk menjadi kaya orang tidak hanya perlu meningkatkan jumlah kekayaan yang sudah ada tapi juga perlu mengurangi pengeluaran pandangan yang komprehensif tentang persoalan-persoalan itu tidak dapat diperoleh semata-mata dari pengalaman mengurusi persoalan dalam negeri untuk dapat memberi anjuran dalam bidang tersebut seseorang harus memiliki keter tarikan kuat pada metode-metode yang juga berlaku di negeri lain untuk dapat berbicara mengenai damai dan perang orator harus mengetahui tingkat kekuatan militer di negaranya baik yang aktual maupun yang potensial dan juga kematangan kekuatan aktual dan potensial itu perang apa yang pernah dihadapi negaranya dan bagaimana perang itu terjadi ia harus mengetahui fakta-fakta mengenai hal ini baik yang terkait negaranya maupun negara-negara tetangganya juga tentang negara-negara mana yang memiliki peluang perang dengan negaranya agar kedamaian bisa dijaga dengan negara yang lebih kuat dan memiliki pilihan untuk mengadakan perang atau tidak dengan negara yang lebih lemah ia juga harus mengetahui apakah kekuatan militer negara lain sama atau tidak dengan negaranya karena hal ini mempengaruhi kekuatan relatif mereka dengan tujuan yang sama ia juga harus sudah mempelajari perang-perang di negara lain sebagaimana di negaranya di negaranya dan bagaimana perang-perang itu berakhir penyebab yang sama kemungkinan memberikan hasil yang sama terkait pertahanan nasional orator harus mengetahui segala hal tentang metode pertahanan dan penggunaan aktualnya seperti kekuatan dan karakter kekuatan pertahanan dan posisi benteng pertahanan ini artinya ia harus mengenal dengan baik letak geografis negaranya agar sepasukan garnison garnison bisa ditambahkan jika terlalu sedikit atau ditiadakan jika memang tidak diperlukan dan agar titik-titik strategis dapat dijaga secara khusus terkait suplei makanan orator harus mengetahui pembiayaan apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan negaranya jenis makanan apa yang dihasilkan di dalam negeri dan apa yang diimpor barang-barang apa yang harus diekspor atau diimpor agar perjanjian dan kesepakatan dagang dapat dibuat dengan negara-negara terkait ada dua jenis negara yang tidak boleh diperangi yaitu negara yang lebih kuat dan negara yang menguntungkan perdagangan negaranya tetapi selain ia harus memahami semua ini demi keamanan negara terlebih dahulu ia harus memahami subjek dari undang-undang karena di atas hukum negaralah keselamatan seluruh negeri bergantung orator harus tahu berbagai bentuk konstitusi yang ada di bawah kondisi seperti apa masing-masing konstitusi itu akan berhasil baik dan pembangunan internal atau serangan eksternal seperti apa yang dapat menghancurkannya kehancuran karena pembangunan internal yang saya maksud mengacu pada fakta bahwa semua konstitusi kecuali institusi yang memang terbaik akan hancur jika tidak ditegakkan dengan baik dan jika diterapkan dengan penekanan berlebihan karenanya demokrasi kehilangan tenaganya dan akhirnya berubah jadi oligarki tidak hanya karena tidak dijalankan dengan baik tetapi juga ketika diterapkan secara berlebihan seperti hidung yang bengkok dan hidung pendek tidak akan berubah jadi normal jika tidak diapapakan atau tidak lagi terlihat seperti hidung apabila terlalu dipaksakan dibuat bengkok atau pendek dalam membuat kerangkah hukum ia harus mempelajari sejarah negaranya mempelajari konstitusi negara lain dan mempelajari konstitusi seperti apa yang sesuai untuk berbagai bangsa untuk dapat memahami konstitusi apa yang sesuai bagi negaranya dengan demikian kita bisa melihat bahwa buku catatan perjalanan adalah bahan yang bermanfaat dalam membuat undang-undang karena dari buku seperti itu kita dapat belajar tentang hukum dan kebiasaan berbagai bangsa bagi pembicara politik hasil riset para sejarawan juga sangat bermanfaat tetapi itu adalah wilayah ilmu politik bukan retorika itulah jenis-jenis informasi paling penting yang harus dikuasai pembicara politik mari kita menyatakan kembali permis-permis yang digunakan orator politik dalam membuat argumen untuk mendukung atau menolak tindakan-tindakan terkait hal-hal di atas atau hal lainnya buku 1 bagian 5 dapat dikatakan bahwa semua orang memiliki tujuan akhir akhir tertentu yang akan menentukan apa yang mereka pilih dan apa yang mereka hindari tujuan akhir ini secara ringkas bisa dikatakan adalah kebahagiaan dan komponen-komponennya dengan menggunakan ilustrasi mari kita menetapkan sifat-sifat dari kebahagiaan secara umum dan elemen-elemen dari komponen-komponennya karena semua anjuran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan kebahagiaan dan hal-hal yang dapat menimbulkan atau menghilangkan kebahagiaan apapun yang bisa menciptakan atau meningkatkan kebahagiaan atau komponen-komponennya harus kita upayakan apapun yang bisa menghancurkan atau menghambat kebahagiaan atau menimbulkan hal yang tak membahagiakan harus kita hindari kita dapat mendefinisikan kebahagiaan sebagai kemakmuran yang dikombinasikan dengan kebajikan atau kemandirian hidup atau jaminan akan kehidupan yang paling menyenangkan atau kondisi kekayaan dan tumbuh yang baik dan tubuh yang baik yang dipadu dengan kekuatan untuk menjaga dan menggunakannya semua orang sepakat bahwa kebahagiaan adalah salah satu dari hal-hal tersebut dari definisi kebahagiaan tersebut dapat dikatakan bahwa komponen-komponennya adalah leluhur yang baik banyak teman teman yang baik kekayaan anak yang baik banyak anak masa tua yang bahagia juga kelebihan-kelebihan fisik seperti kesehatan kecantikan kekuatan tubuh yang tinggi besar kemampuan serta kemasyuran kehormatan keberuntungan dan kebajikan seseorang dapat benar-benar mandiri jika ia memiliki semua kebaikan internal dan eksternal ini karena inilah hal-hal yang diinginkan orang atau kebaikan internal adalah yang terkait dengan jiwa dan tubuh leluhur yang baik teman uang dan kehormatan adalah kebaikan eksternal lebih dari itu kita menganggap bahwa untuk memiliki kehidupan yang benar-benar terjamin seseorang harus memiliki sumber daya dan keberuntungan itulah definisi kebahagiaan secara umum selanjutnya kita akan mencoba menetapkan definisi dari komponen-komponen kebahagiaan leluhur yang baik pada suatu bangsa atau negara memiliki pengertian bahwa anggota bangsa atau negara itu adalah keturunan asli atau pribumi bahwa para pemimpin terdahulunya adalah orang-orang istimewa yang melahirkan banyak generasi yang memiliki keistimewaan dalam bidang kemampuan yang berharga dalam tataran individu keturunan yang baik baik yang datang dari sisi ayah atau ibu menunjukkan bahwa kedua orang tuanya adalah warga negara bebas dan dalam tataran negara itu artinya leluhur garis keturunan bangsa itu adalah orang terkemuka karena kebajikan atau kekayaan atau sesuatu yang dihargai di masyarakat dan bahwa keluarganya banyak yang terkemuka baik laki-laki dan perempuan tua dan muda Frasa memiliki anak-anak yang baik dan memiliki banyak anak memiliki arti yang jelas dalam tataran komunitas itu artinya komunitas memiliki banyak generasi muda yang memiliki kualitas kebaikan baik dalam hal keunggulan fisik seperti tinggi rupawan kuat dan memiliki kemampuan maupun dalam hal keunggulan jiwa yaitu pengendalian diri dan keberanian dalam tataran individu itu artinya bahwa ia memiliki banyak anak yang memiliki kualitas kebaikan seperti yang telah dijelaskan dalam hal ini anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sama bagi anak perempuan keunggulan fisik adalah kecantikan dan tinggi badan keunggulan kejiwaan adalah pengendalian diri dan tekun serta api kualitas-kualitas tersebut harus ada baik pada individu maupun komunitas pada perempuan dan laki-laki di suatu negara yang keadaan kaum perempuannya buruk seperti di Lakedaimonia atau Lakonia kehidupan sebagian orang menjadi terganggu elemen-elemen dari kekayaan adalah banyaknya uang dan daerah kekuasaan kepemilikan tanah dan bangunan yang banyak luas dan indah juga kepemilikan barang ternak dan buddha semua jenis kepemilikan itu adalah milik sendiri terjamin dapat didikmati dan bermanfaat bermanfaat artinya produktif dapat didikmati artinya memberikan manfaat produktif artinya menghasilkan pendapatan memberi manfaat artinya kita memperoleh manfaat darinya bukan memperoleh yang lainnya yang dimaksud dengan kriteria terjamin adalah kepemilikan properti di tempat dan di bawah kondisi yang telah disebutkan tadi yang penggunaannya ada dalam kekuasaan kita sesuatu disebut milik kita jika kewenangan untuk melepas atau tetap memilikinya ada di tangan kita melepas artinya memberikan atau menjualnya kekayaan sebagai sebuah kesatuan ada pada penggunaan benda-benda bukan pada kepemilikan karena yang membangun kekayaan sesungguhnya adalah aktivitas dari properti tersebut yaitu penggunaan properti kemasyuran artinya dihormati oleh semua orang atau memiliki kualitas yang diinginkan oleh semua orang atau oleh banyak orang atau memiliki kualitas yang dimiliki oleh orang baik atau orang bijak kehormatan adalah tanda penghargaan pada seseorang yang menjadi terkenal karena melakukan kebaikan diberikan terutama dan selayaknya kepada orang yang telah berbuat kebaikan dan diberikan juga kepada orang yang dapat berbuat kebaikan di masa yang akan datang kebaikan berkaitan dengan memelihara kehidupan dan sarana kehidupan atau keberlimpahan atau kebaikan lain yang sulit diperoleh baik dalam kondisi biasa atau di suatu tempat atau waktu tertentu banyak juga orang yang memperoleh kehormatan untuk sesuatu hal yang kecil tetapi tempat dan kesempatannya mendukung elemen-elemen pemberian kehormatan adalah pengorbanan diabadikan dalam syair atau prosa hak istimewa pemberian tanah bangku depan pada perayaan sipil pemakaman negara dibuatkan patung pelayanan publik dihormati dan diberi tempat istimewa ketika bertamu dan penghargaan lain yang dianggap berharga sebagai tanda kehormatan sebuah penghargaan tidak hanya berupa pemberian properti tapi juga berupa tanda kehormatan itu sebabnya para pemuja kehormatan dan pemuja uang menginginkannya penghargaan memberi kedua gulungan orang tersebut apa yang mereka inginkan properti untuk para pemuja uang dan kehormatan untuk para pemuja kehormatan keunggulan fisik adalah kesehatan yaitu kondisi yang memungkinkan kita melakukan pekerjaan fisik dengan tetap terjaga dari penyakit bagi banyak orang sehat adalah sebagaimana yang dikatakan Herodikus atau dokter Yunani pada abad kelima sebelum masehi dimana tak ada yang bisa bahagia untuk mendapatkan kesehatan karena mereka harus berpantang dari apapun atau berpantang dari banyak hal yang dilakukan orang kecantikan berbeda-beda untuk setiap jenjang usia pada anak muda cantik adalah memiliki tubuh yang sesuai untuk berlari dan mengikuti kontes kekuatan serta menyenangkan untuk dilihat karenanya seorang serbabisa adalah yang paling rupawan dan sekaligus sesuai secara alami untuk kontes kekuatan dan adu kecepatan pada orang dengan usia matang kecantikan adalah kemampuan berperang yang diiringi dengan penampilan yang menyenangkan dan sekaligus menggentarkan untuk usia tua kecantikan adalah cukup kuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan dan terbebas dari penurunan kemampuan karena usia tua yang bisa menimbulkan penyakit kekuatan adalah kemampuan memindahkan orang atas kehendak sendiri dengan menarik mendorong mengangkat menjepit atau mencengkeram karenanya orang yang kuat adalah yang dapat melakukan semua hal itu atau paling tidak beberapa hal itu keunggulan dalam hal ukuran adalah memiliki tubuh tinggi besar dan kekar mengungguli orang kebanyakan tanpa menghambat pergerakan kemampuan mencakup ukuran badan kekuatan dan kecepatan kecepatan melambangkan kekuatan orang yang bisa mengayunkan kaki dengan cara tertentu dan melompat cepat dan jauh adalah pelar yang baik orang yang bisa mencengkeram dan membanting adalah pekulat yang baik orang yang bisa memukul mundur lawan dengan pukulan yang tepat adalah orang petinju yang baik orang yang baik dalam gulat dan tinju adalah seorang pankration yang baik atau olahraga bela diri pada zaman Yunani kuno sementara yang bisa melakukan semuanya disebut serbabisa kebahagiaan pada usia tua adalah datangnya masa tua perlahan dan tanpa sakit-sakitan seseorang tidak merasa bahagia jika terlalu cepat tua atau tidak terlalu cepat tua tetapi sakit-sakitan kebahagiaan seperti itu diperoleh dari keunggulan fisik dan keberuntungan jika seseorang tidak terbebas dari penyakit atau tidak kuat ia tidak akan bebas dari penderitaan ia juga tidak akan berumur panjang dan terbebas dari penyakit kecuali karena keberuntungan bahwasannya ada sebuah kapasitas untuk hidup dengan umur panjang yang sangat bergantung pada faktor kesehatan atau kekuatan karena banyak juga orang yang berumur panjang tapi tidak memiliki kekuatan fisik tetapi pembahasan detail mengenai hal ini bukan bahasan kita istilah memiliki banyak teman dan memiliki teman-teman yang baik sudah cukup jelas karena kita mendefinisikan teman sebagai seorang yang akan selalu mencoba melakukan sesuatu yang baik untuk kita demi diri kita maka jika banyak orang berbuat demikian kepada seseorang artinya ia memiliki banyak teman jika mereka adalah orang-orang yang dihormati maka ia memiliki teman-teman yang baik keberuntungan adalah memperoleh atau memiliki semua hal baik atau banyak hal baik atau hal paling penting dari hal baik dikarenakan kemujuran hal yang diperoleh karena kemujuran sebagiannya didapat karena diupayakan meski lebih banyak yang bukan karena diupayakan seperti hal-hal yang terjadi secara alami meskipun tentu saja hal yang diperoleh karena kemujuran sesungguhnya bertentangan dengan sifat alam kesehatan diperoleh karena diupayakan tetapi kecantikan dan tinggi seseorang bersifat alami semua hal baik yang diperoleh dari keberuntungan termasuk golongan hal yang dapat menimbulkan iri hati keberuntungan juga merupakan penyebab dari hal baik yang bertentangan dengan harapan yang masuk akal contohnya ketika semua saudaramu jelek tetapi kamu tampan sendirian ketika kamu menemukan harta karun yang selama ini dicari oleh semua orang ketika peluru mengenai orang di sebelahmu dan bukan mengenaimu ketika kamu tidak pergi ke suatu tempat yang biasa kamu datangi sementara orang yang pergi ke tempat itu untuk pertama kalinya terbunuh di sana semua itu dihitung sebagai keberuntungan sementara kebajikan lebih berkaitan erat dengan bahasan tentang eulogi dan kita akan membahasnya saat membicarakan tentang eulogi atau pidato pujian nanti buku 1 bagian 6 sekarang kita sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan orator saat menganjurkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di masa depan atau masa sekarang dan keduanya adalah sesuatu yang saling berlawanan tujuan orator politik atau deliberatif adalah kegunaan pidato deliberatif bukan bertujuan menentukan tujuan akhir melainkan menentukan alat untuk mencapai tujuan akhir yaitu apa yang paling berguna untuk dilakukan sesuatu yang berguna adalah sesuatu yang baik karenanya kita harus menentukan fakta-fakta penting mengenai kebaikan atau goodness dan kegunaan atau utility secara umum kita dapat mendefinisikan hal baik atau good thing sebagai segala sesuatu yang diinginkan demi hal itu sendiri atau demi hal lain yang kita inginkan sesuatu yang diinginkan oleh semua hal atau oleh semua hal yang memiliki sensasi atau alasan rasional atau yang akan dicari oleh semua hal yang memiliki alasan rasional sesuatu yang harus dijelaskan kepada orang tertentu dengan alasan yang umum atau dijelaskan dengan alasan individu dan menjadi kebaikan individu sesuatu yang keberadaannya membuat kepuasan dan kecukupan sesuatu yang menghasilkan menjaga atau mengikuti karakteristik-karakteristik seperti itu serta mencegah dan menghancurkan hal berlawanan dengan itu sesuatu mengikuti hal lain dalam dua cara satu secara bersamaan atau simultaneus dua secara berurutan atau subsekuen belajar mendatangkan pengetahuan sesudahnya kesehatan dan kehidupan ada secara bersamaan sesuatu menghasilkan hal lain dalam tiga cara pertama sebagaimana menjadi sehat akan menghasilkan kesehatan kedua sebagaimana makanan menghasilkan kesehatan dan ketiga sebagaimana latihan fisik lazimnya menghasilkan kesehatan dengan menetapkan semua itu kita sekarang bisa melihat bahwa baik memerolehan hal baik maupun penghilangan hal buruk adalah hal yang baik penghilangan hal buruk mendatangkan kebebasan dari hal buruk pada saat itu juga sementara yang pemerolehan hal baik mendatangkan rasa memiliki akan hal baik setelahnya pemerolehan kebaikan yang lebih besar menggantikan kebaikan yang lebih kecil atau pemerolehan keburukan yang lebih kecil menggantikan keburukan yang lebih besar adalah juga hal-hal baik karena dalam proporsi ketika yang lebih besar melebihi yang lebih kecil ada pemerolehan kebaikan atau penghilangan keburukan kebajikan atau virtui juga adalah sesuatu yang baik karena dengan memiliki kebajikan kita berada dalam kondisi baik dan kebajikan juga menghasilkan kerja dan tindakan yang baik macam-macam kebajikan bisa dimiliki nama dan penjelasan berbeda kesenangan juga adalah hal yang baik karena sifat dasar dari hewan atau manusia ingin memperoleh kesenangan konsekuensinya rasa senang dan hal yang indah adalah hal yang baik karena rasa senang menghasilkan kesenangan sementara hal yang indah sebagian adalah rasa senang dan sebagian diinginkan dalam dan untuk kesenangan berikut adalah daftar yang lebih rinci mengenai hal-hal baik kebahagiaan karena kebahagiaan kebahagiaan adalah hal yang diinginkan dan dapat memenuhi dirinya sendiri dan untuk mendapatkannya kita harus memilih banyak hal lain keadilan keberanian pengendalian diri keluhuran budi kebesaran dan semua kualitas sejenis adalah keunggulan jiwa sehat cantik dan hal-hal sejenis adalah keunggulan fisik dan bersifat menghasilkan banyak hal baik lainnya contohnya sehat menghasilkan kesenangan dan kehidupan sehingga dianggap sebagai hal yang sangat berharga karena kedua hal yang dihasilkannya yaitu kesenangan dan kehidupan adalah dua hal yang sangat berharga bagi banyak orang kekayaan karena merupakan keunggulan kepemilikan dan menghasilkan banyak hal baik lainnya teman dan pertemanan karena teman adalah hal yang diinginkan dan menghasilkan banyak hal baik lainnya begitu juga kehormatan dan reputasi karena keduanya menyenangkan dan menghasilkan banyak hal baik lainnya dan biasanya disertai hal baik lain yang menyebabkan keduanya dianugerahkan keahlian berbicara dan bertindak karena semua kemampuan seperti itu menghasilkan hal yang baik selanjutnya peran yang baik keingatan yang kuat keterbukaan intuisi dan sejenisnya semuanya menghasilkan hal yang baik begitu juga semua ilmu dan seni juga kehidupan karena meskipun tidak ada hal yang hal baik lain yang dihasilkannya kehidupan sendiri adalah hal yang diinginkan juga keadilan sebagai penyebab kebaikan dalam komunitas semua yang disebutkan tadi adalah hal-hal yang diakui sebagai kebaikan dalam berhadapan dengan hal-hal yang kebaikannya diperselisihkan kita bisa berargumen dengan cara berikut bahwa baik adalah lawan dari buruk baik adalah lawan dari apa yang menguntungkan bagi musuh contohnya jika dengan menjadi pengecut akan memberi keuntungan kepada musuh maka jelas keberanian adalah nilai yang harus disebarkan kesegenap rakyat dan umumnya lawan dari hal yang diinginkan musuh atau hal yang membuat mereka senang jelas merupakan sesuatu yang bernilai karenanya baik epos iliat karya homer dimulai dengan priam atau dari pihak musuh pasti akan gembira ini adalah prinsip umum yang baik tetapi tidak selalu terjadi karena ada kalanya kepentingan kita sama dengan kepentingan musuh karena ada ujaran musuh bersama mempersatukan manusia yaitu ketika kita dan musuh kita menghadapi ancaman yang sama sesuatu yang tidak berlebihan adalah baik sesuatu yang berlebihan adalah buruk penggunaan banyak tenaga kerja atau uang juga adalah hal baik dianggap baik karena menunjukkan sebuah upaya panjang untuk mencapai tujuan akhir memiliki tujuan akhir adalah hal yang baik karenanya epos ilian dimulai dengan apakah mereka akan meninggalkan Helena untuk menjadi kebanggaan bagi priam atau dan rakyat Troya dan oh itu memalukan setelah menunggu begitu lama dan pulang dengan tangan hampa dan ada juga pribahasa tentang membawa kendir air dari jauh dan jatuh pecah begitu tiba di depan pintu hal yang diinginkan oleh banyak orang dan yang menjadi objek perselisihan adalah juga hal yang baik sebagaimana telah ditujukan sebelumnya bahwa hal yang baik adalah hal yang dicari oleh setiap orang banyak orang setara dengan setiap orang sesuatu yang dipuji adalah hal baik karena orang tidak akan memuji hal yang tidak baik hal yang dipuji oleh musuh kita atau oleh orang yang dianggap rendah adalah juga hal yang baik karena ketika orang yang dirugikan oleh hal tersebut pun menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang baik maka dapat dikatakan bahwa semua orang memiliki anggapan yang sama musuh kita hanya akan mengakui suatu fakta yang benar-benar jelas karena sesuatu yang dicelah oleh teman sendiri tetapi tidak dicelah oleh musuh adalah hal yang sia-sia atau untuk alasan ini penduduk korintus menganggap simonides musuh mereka telah menyindir mereka ketika simonides memuji seorang penduduk korintus yang berpihak kepadanya orang ilium tidak mengeluh mengenai orang korintus apa yang dipilih oleh pria atau wanita bijak dan berbudi adalah hal baik seperti Oni Odysseus yang telah dipilih oleh Athena Helena oleh Theseus Paris oleh para dewi dan Achilles oleh Homer secara umum apa yang dipilih orang secara sadar adalah hal yang baik termasuk hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya dan apapun yang buruk bagi musuh atau baik untuk teman sendiri dan memungkinkan untuk dilakukan sesuatu dapat dilakukan dalam dua pengertian satu memungkinkan untuk dilakukan dua mudah untuk dilakukan sesuatu dapat dilakukan dengan mudah ketika dapat dilakukan tanpa susah payah atau dengan cepat sesuatu sulit dilakukan artinya perlu upaya berat atau waktu yang lama untuk melakukannya sesuatu juga dikatakan baik jika sesuatu jika sesuai dengan yang diharapkan orang berharap tidak mendapatkan hal buruk sama sekali atau paling tidak keburukan yang didapatnya lebih kecil dari kebaikannya misalnya ketika hukuman yang diterima tidak terasa sama sekali atau ringan sesuatu yang hanya dimiliki oleh seseorang tidak dimiliki oleh orang lain lagi dan merupakan pengecualian adalah hal yang baik karena nilai kepemilikannya menjadi tinggi sesuatu juga dikatakan baik jika sesuai untuk pemiliknya contohnya apapun yang dimiliki seseorang yang sesuai dengan garis keturunan dan kapasitasnya sedangkan apa yang orang merasa harus menjadi milik mereka tetapi tidak dimilikinya adalah hal yang tidak penting meski demikian orang tetap saja secara sadar menjadikannya adalah tujuan dari tindakannya hal-hal yang dapat dikerjakan dengan mudah adalah hal yang baik karena memungkinkan untuk dilakukan atau dalam arti mudah dilakukan yaitu hal-hal yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau kebanyakan orang atau oleh orang yang setara atau lebih rendah sesuatu yang memuaskan teman atau membuat musuh tidak nyaman juga adalah hal yang baik begitu juga hal-hal yang dipilih oleh orang yang kita hormati hal-hal yang dikuasai baik secara alami atau karena pengalaman karena dianggap akan lebih mudah dilakukan hal-hal yang orang rendah tidak akan dapat melakukannya karena akan membawa banyak pujian hal-hal yang dilakukan karena diinginkan sesuatu yang diinginkan dianggap tidak hanya menyenangkan tetapi juga lebih baik seseorang dengan kecenderungan tertentu akan mengupayakan sesuatu terutama yang sesuai dengan objek kecenderungannya itu pemujaan kejayaan akan mengupayakan kejayaan yang mencintai kehormatan akan menginginkan kehormatan pemuja untuk mencari uang begitu juga dengan yang lainnya itulah sumber-sumber yang dapat digunakan untuk membuat alat-alat persuasi mengenai kebaikan dan kegunaan buku 1 bagian 7 seringkali orang sepakat mengenai dua hal yang sama-sama berguna tetapi tidak mencapai kata sepakat mengenai mana yang lebih berguna diantara keduanya maka selanjutnya kita akan menentukan kebaikan relatif dan kegunaan relatif sesuatu yang melampaui yang lain dapat dianggap sebagai jumlah awal plus jumlah tambahan dan sesuatu yang dilampaui mengandung jumlah awal mengatakan sesuatu lebih besar atau lebih selalu disertai perbandingannya yaitu lebih kecil atau kurang sedangkan besar dan kecil banyak dan sedikit adalah istilah yang digunakan dalam perbandingan sesuatu dengan ukuran normal besar artinya melampaui ukuran normal kecil artinya dilampaui oleh ukuran normal dengan demikian halnya dengan banyak dan sedikit kita menggunakan istilah baik pada sesuatu yang diinginkan demi kebaikan itu sendiri dan bukan demi yang lainnya pada sesuatu yang menjadi tujuan dari segala hal pada sesuatu yang akan dipilih jika kita memiliki pemahaman dan kebijaksanaan praktis dan pada sesuatu yang akan menghasilkan kebaikan menjaga kebaikan atau yang selalu disertai kebaikan di samping itu untuk segala yang dikerjakan terdapat tujuan akhir atau tujuan akhir seperti itu juga yang tidak dicapai pada pengerjaan semua hal lain dan setiap hal yang secara individu dapat memenuhi kondisi ini adalah hal yang baik terkait dirinya dengan demikian kebaikan dalam jumlah yang lebih besar adalah kebaikan yang lebih besar dibanding satu kebaikan atau dibanding kebaikan dalam jumlah yang lebih kecil jika satu kebaikan atau kebaikan yang berjumlah lebih kecil itu diperhitungkan karenanya jumlah yang lebih besar melampaui yang lebih kecil dan jumlah yang lebih kecil dilampaui ketika berada bersama dengan yang lebih besar jika anggota terbesar dari sebuah kelas melampaui anggota terbesar dari kelas lain maka kelas pertama melampaui kelas kedua dan jika kelas pertama melampaui kelas kedua maka anggota terbesar kelas pertama melampaui anggota terbesar kelas kedua dengan demikian jika pria paling tinggi lebih tinggi dari wanita paling tinggi maka pria secara umum lebih tinggi dibanding wanita sebaliknya jika pria secara umum lebih tinggi dibanding wanita maka pria paling tinggi lebih tinggi dibandingkan wanita paling tinggi karena superioritas suatu kelas terhadap kelas lainnya sebanding dengan superioritas yang dimiliki oleh spesimen terbesarnya ketika sesuatu yang baik selalu diikuti oleh kebaikan lain tetapi kebaikan kedua tidak selalu mengikuti kebaikan pertama maka kebaikan yang pertama lebih besar dari kebaikan kedua karena penggunaan yang kedua tersembunyi dalam penggunaan yang pertama sesuatu diikuti hal lain dalam tiga cara secara bersamaan atau simultan secara beruntun atau sub sekuen atau secara tersembunyi potensial hidup mengikuti sehat secara bersamaan atau bukan sehat yang mengikuti hidup pengetahuan ada bersama pembelajaran secara berurutan Hai perbuatan curang ada bersama pelanggaran secara tersembunyi karena orang melakukan pelanggaran dapat kapan saja berbuat curang ketika dua hal melampaui hal ketiga maka yang melampaui hal ketiga dengan jumlah lebih besar adalah yang terbesar diantara dua yang besar karena ia melampaui yang lebih besar dan yang lebih kecil sesuatu yang menghasilkan kebaikan yang lebih besar dengan sendirinya adalah kebaikan yang lebih besar karena konsep menghasilkan yang lebih besar telah tercermin dalam argumen yang kita buat sama halnya dengan yang dihasilkan oleh kebaikan yang lebih besar dengan sendirinya adalah kebaikan yang lebih besar sehingga jika yang menyehatkan lebih diinginkan dan memiliki kebaikan lebih besar dibanding yang menyenangkan maka kesehatan adalah kebaikan yang lebih besar dibanding kesenangan sesuatu yang diinginkan untuk dirinya sendiri adalah kebaikan yang lebih besar dibanding sesuatu yang diinginkan tidak untuk diri sendiri contohnya kekuatan fisik dibandingkan dengan hal yang menyehatkan dimana hal yang menyehatkan tidak dicapai demi hal itu sendiri atau melainkan untuk mencapai sehat sementara kekuatan fisik dicapai memang untuk kuat secara fisik dan inilah definisi kita mengenai kebaikan jika salah satu dari dua hal merupakan tujuan akhir maka yang menjadi tujuan akhir adalah kebaikan yang lebih besar karena dipilih demi dirinya sendiri dan bukan untuk mencapai hal lain contohnya latihan dipilih untuk mencapai kesehatan fisik salah satu dari dua hal yang dapat bertahan tanpa begitu memerlukan hal satunya atau hal lain adalah kebaikan yang lebih besar karena artinya ia lebih bisa mencukupi dirinya sesuatu yang dapat bertahan tanpa begitu memerlukan hal lain adalah hal yang memerlukan lebih sedikit hal lain atau memerlukan hal-hal yang lebih mudah sehingga ketika sesuatu tidak ada atau tidak dapat menjadi ada tanpa adanya yang kedua sementara yang kedua dapat ada tanpa adanya yang pertama maka yang yang kedua lebih baik hal yang tidak memerlukan hal lain lebih dapat berdiri sendiri dibanding yang memerlukan hal lain dan menunjukkan dirinya sebagai kebaikan yang lebih besar untuk alasan itu Hai sesuatu yang menjadi permulaan bagi yang lain adalah kebaikan yang lebih besar dibanding yang tidak menjadi permulaan dan sesuatu yang menyebabkan hal lain adalah kebaikan yang lebih besar dibanding yang bukan penyebab alasan yang sama berlaku dalam kasus lainnya yaitu bahwa tanpa suatu penyebab dan suatu permulaan maka sesuatu tidak dapat ada atau menjadi ada ketika ada dua rangkaian konsekuensi timbul dari dua permulaan atau penyebab yang berbeda konsekuensi dari permulaan atau penyebab yang lebih penting dengan sendirinya menjadi lebih penting dan sebaliknya awal atau sebab yang lebih penting memiliki konsekuensi yang lebih penting dari semua penjelasan tersebut kita bisa melihat bahwa sesuatu hal dapat ditunjukkan sebagai sesuatu yang lebih penting dibanding yang lain dari dua sudut pandang berlawanan sesuatu bisa tampak lebih penting satu karena ia merupakan permulaan sedang yang lainnya bukan dan dua karena ia bukan merupakan permulaan melainkan tujuan akhir sedang yang lainnya adalah permulaan dengan alasan bahwa tujuan akhir lebih penting dan tujuan akhir bukanlah permulaan maka ketika leodamas menuntun kalistratus ia mengatakan bahwa orang yang menyarankan sesuatu satu perbuatan lebih bersalah dibanding yang melakukannya karena perbuatan itu tidak akan dilakukan jika ia tidak menganjurkannya di pihak lain ketika menuntut kabrias ia mengatakan bahwa yang melakukan lebih buruk dibanding yang menyarankan karena tidak akan ada perbuatan tanpa ada seseorang yang melakukannya orang merencanakan sesuatu hanya dengan tujuan untuk melakukannya katanya sesuatu yang langka adalah kebaikan yang lebih besar dibanding yang berlimpah dengan demikian emas lebih baik dibanding besi meskipun kurang berguna emas lebih sulit didapat dan karenanya lebih berharga untuk dimiliki sebaliknya bisa diargumentasikan bahwa berlimpah lebih baik dibandingkan langka karena kita bisa mengambil manfaat lebih banyak sesuatu yang banyak berguna lebih unggul daripada yang sedikit gunanya sehingga ada ujaran air adalah hal terbaik dibanding apapun karena kegunaannya secara umum sesuatu yang sulit lebih baik dibandingkan sesuatu yang mudah karena lebih sulit diperoleh dan sebaliknya hal yang mudah lebih baik dibanding hal yang sulit karena sesuai yang kita harapkan lawan dari kebaikan yang lebih besar adalah keburukan yang lebih besar dan ketiadaan kebaikan yang lebih besar memberi pengaruh yang lebih lebih besar bagi kita kebaikan dan keburukan positif lebih penting dibanding tidak adanya kebaikan dan keburukan semata karena kebaikan dan keburukan positif merupakan tujuan akhir sedangkan ketiadaannya bukan merupakan suatu tujuan selanjutnya dalam proporsi fungsi sesuatu adalah mulia atau rendah maka sesuatu itu adalah baik atau buruk sebaliknya dalam proporsi sesuatu itu baik atau buruk maka fungsinya juga baik atau buruk karena sifat dari hasil sesuai dengan penyebab atau permulaannya dan sebaliknya sifat dari penyebab atau permulaan sesuai dengan hasilnya dalam hal sesuatu adalah kebaikan yang lebih besar maka superioritas dalam hal ini lebih diinginkan atau lebih dihargai contohnya ketajaman pandangan lebih diinginkan dibanding ketajaman penciuman karena secara umum penglihatan lebih diinginkan daripada penciuman sama halnya dengan kecintaan yang besar terhadap teman lebih dihormati dibanding kecintaan yang besar terhadap uang sebaliknya jika salah satu dari dua hal normal lebih baik atau lebih terhormat maka tingkatan diatas normal untuk hal itu adalah lebih baik atau lebih terhormat sesuatu lebih dihormati atau lebih baik dari yang lain jika hal itu lebih dihormati atau lebih baik untuk diinginkan pentingnya sasaran insting bersesuaian dengan pentingnya insting itu sendiri dan untuk alasan yang sama jika suatu hal lebih dihormati atau lebih baik dibanding yang lain maka hal itu lebih dihormati atau lebih baik untuk diinginkan jika suatu cabang sains lebih dihormati dan dihargai dibanding lainnya maka aktivitas yang berkaitan dengannya juga lebih dihormati dan dihargai karena dalam sains apa yang menjadi realitas itulah yang menjadi tujuan setiap cabang sains bersifat otoritatif di bidangnya konsekuensinya semakin cabang sains itu memiliki sasaran yang dihargai dan dihormati semakin cabang sains itu sendiri dihargai dan dihormati apa yang akan dinilai atau telah dinilai oleh semua atau sebagian besar orang bijak atau oleh mayoritas orang atau oleh orang-orang terbaik sebagai hal yang baik atau lebih baik dari hal yang lainnya niscaya demikian adanya baik penilaian itu dilakukan tanpa kualifikasi atau dilakukan sejauh pemahaman yang mereka miliki ini adalah prinsip umum yang juga berlaku pada semua penilaian lain pada kenyataannya selain pada penilaian kebaikan penilaian esensi ukuran dan sifat umum dari sesuatu semuanya tergantung pada bagaimana pengetahuan dan pemahaman kita akan menjelaskannya pada pembahasan ini kita hanya menggunakan prinsip tersebut untuk menilai kebaikan karena salah satu definisi dari baik adalah apa yang akan dipilih jika kita memiliki pemahaman atas keadaan yang dihadapi dari sini jelas terlihat bahwa sesuatu dikatakan lebih baik jika pemahaman kita mengatakannya demikian sesuatu yang dimiliki oleh orang yang lebih baik adalah hal yang lebih baik baik secara mutlak maupun karena mereka lebih baik sebagaimana keberanian lebih baik dibanding kekuatan orang yang lebih baik akan memilih kebaikan yang lebih besar baik secara mutlak atau karena mereka lebih baik contohnya orang yang lebih adil lebih memilih menderita karena kesalahan orang lain terhadapnya daripada harus berbuat salah kepada orang lain sesuatu yang lebih menyenangkan adalah lebih baik karena semua menginginkan kesenangan dan secara insting semua menginginkan sensasi menyenangkan untuk kesenangan sendiri ini adalah dua karakteristik yang mendefinisikan kebaikan dan tujuan akhir sesuatu kesenangan lebih besar dibanding yang lain jika tidak bercampur dengan kesedihan atau lebih berumur panjang sesuatu yang lebih terhormat lebih baik dibandingkan yang kurang terhormat karena kehormatan sendiri adalah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang diinginkan sesuatu yang diinginkan dengan sungguh-sungguh baik untuk dirinya sendiri maupun untuk temannya adalah kebaikan yang lebih besar sebaliknya hal-hal yang paling tidak diinginkan adalah keburukan yang lebih besar sesuatu yang berumur lebih panjang lebih baik dibandingkan yang berumur pendek yang lebih terjamin lebih baik dibanding yang kurang terjamin yang berumur panjang memberi kesenangan karena memberi manfaat yang lebih lama yang terjamin memberi kesenangan karena sesuai dengan harapan kita ada kapanpun kita inginkan sesuai aturan istilah yang saling berhubungan atau koordinat term dan aturan infleksi dari sistem yang sama jika sesuatu kata terkait bernilai benar maka semua kata terkait adalah benar karenanya jika suatu tindakan yang dinilai dengan istilah berani dianggap lebih terhormat dan diinginkan dibanding tindakan yang dinilai dengan istilah sabar maka keberanian lebih diinginkan dibanding kesabaran dan pemberani lebih diinginkan dibanding penyabar sesuatu yang dipilih oleh semua orang adalah kebaikan yang lebih besar dibanding yang tidak dipilih oleh semua orang begitu juga dengan yang dipilih oleh mayoritas orang dibanding yang dipilih oleh minoritas orang karena sesuatu yang diinginkan semua orang adalah hal yang baik seperti telah dikatakan sebelumnya maka semakin sesuatu diinginkan semakin ia adalah sesuatu yang lebih baik selanjutnya sesuatu dipertimbangkan sebagai hal yang lebih baik oleh kompetitor atau musuh keputusannya secara praktis bergantung pada masing-masing pihak dan sesuatu yang dipertimbangkan segala hal yang lebih baik oleh pendengar yang berwenang atau mereka yang dipilih untuk mewakili seseorang keputusannya secara praktis bergantung pada wewenang dan keahlian di satu sisi dapat dibuat argumentasi bahwa sesuatu yang melibatkan semua orang adalah hal yang lebih baik karena tidak melibatkan orang lain adalah perbuatan tidak terhormat dan sebaliknya sesuatu yang tidak atau hanya melibatkan sedikit orang adalah hal yang lebih baik karena artinya hal itu adalah sesuatu yang langka semakin sesuatu layak dihargai semakin ia terhormat dan karenanya semakin lebih baik begitu juga dengan sesuatu yang mendapatkan kehormatan lebih besar dibanding yang lain adalah lebih baik kehormatan dalam hal ini adalah ukuran atas nilai sesuatu yang ketiadaannya melibatkan sanksi yang secara komparatif cukup berat juga merupakan sesuatu yang lebih baik sesuatu yang lebih baik dibanding yang lain diakui atau dipercayai sebagai sesuatu yang baik selain itu sesuatu bisa tampak lebih baik hanya karena dibagi ke dalam beberapa bagian karena ia menjadi tampak memiliki jumlah yang lebih besar dibanding sebelumnya sehingga Homer berkata bahwa meleger berhasil didorong untuk pergi bertempur dengan diberi gagasan seperti ini semua ketakutan yang menimpa rakyat yang kotanya dirampas musuh mereka ketika mereka membinasakan ketika kota mereka dimusnahkan oleh bara api kehitaman ketika musuh merampas anak-anak kecil untuk menjadi budak mereka perempuan cantik untuk dipermalukan efek yang sama dihasilkan pada penumpukan fakta dalam sebuah klimaks seperti caranya ditempuh epikarmus sebagian alasannya sama seperti pada proses pembagian diatas karena kombinasi juga memberi kesan superioritas yang besar dan sebagian karena hal yang menjadi permulaan tampak menjadi penyebab dan asal dari hasil yang penting sesuatu yang lebih baik karena lebih sulit atau lebih langka dibanding yang lain maka sifat superiornya dapat disebabkan oleh musim, usia, tempat, waktu atau salah satu dari kekuatan alam ketika seseorang menyelesaikan sesuatu yang melampaui kekuatan alaminya atau usianya atau di luar ukuran orang sebayanya atau dengan suatu cara khusus atau di suatu tempat atau waktu khusus perbuatannya akan memiliki tingkat kehormatan, kebaikan, dan keadilan yang tinggi atau sebaliknya karena epigram tentang pemenang olimpiade berbunyi sebagai berikut di waktu lalu aku berlatih dengan kuk di pundak kuk yang terbuat dari kayu kasar membawa pikulan ikan dari kota Argos ke Tegea begitulah Epikrates memuji dirinya dengan menjelaskan keadaan sulit dari mana ia berasal proses yang alami lebih baik daripada proses yang diupayakan karena butuh upaya lebih besar untuk mencapainya karenanya Homer penyair berkata aku belajar hanya dari diriku sendiri bagian terbaik dari hal yang baik adalah hal yang istimewa seperti ketika Parikles dalam suatu orasi pemakaman berkata bahwa kehilangan negara atas para pemuda dalam pertempuran adalah seperti musim semi direnggut dari pergantian musim dalam satu tahun hal-hal yang memberi manfaat di saat kebutuhan mengenai hal itu mendesak seperti pada usia tua atau di saat sakit adalah hal yang lebih baik dari dua hal hal yang menuntun secara langsung pada gambaran tujuan akhir adalah hal yang lebih baik hal yang lebih baik bagi orang secara umum dan juga bagi orang secara individu adalah hal yang baik apa yang bisa diperoleh adalah lebih baik dibanding yang tidak bisa diperoleh karena yang bisa diperoleh berguna bagi kita apa yang ada pada tujuan akhir hidup adalah lebih baik dibanding yang tidak ada karena hal itu merupakan akhir dalam tingkatan yang lebih tinggi yang mendekati tujuan akhir tujuan yang mengacu pada realitas lebih baik dibanding tujuan yang mengacu pada apa yang tampak kita dapat mendefinisikan tujuan yang mengacu pada apa yang tampak sebagai sesuatu yang tidak akan dipilih jika tidak ada orang yang tahu ini menunjukkan bahwa menerima manfaat lebih diinginkan daripada memberi manfaat karena orang akan memilih untuk menerima manfaat bahkan jika tidak ada orang yang tahu dan bukan merupakan pandangan umum bahwa orang akan memilih untuk memberi manfaat jika tidak ada orang yang tahu ingin menjadi sesuatu secara nyata adalah lebih baik daripada ingin menjadi seperti yang terlihat karena itu artinya menginginkan sesuatu yang nyata realita karenanya orang berkata bahwa keadilan memiliki nilai kecil karena orang lebih ingin terlihat adil daripada menjadi adil tidak demikian halnya dengan kesehatan sesuatu yang memiliki manfaat lebih untuk berbagi tujuan berbeda adalah lebih baik contohnya sesuatu yang mendukung kehidupan kehidupan yang baik kesenangan dan mendatangkan kehormatan karena alasan ini kekayaan dan kesehatan dianggap memiliki nilai paling tinggi karena memiliki semua manfaat tadi sesuatu yang disertai sedikit rasa sakit dan memiliki kesenangan aktual adalah lebih baik karena disini kita memiliki lebih dari satu kegunaan kita memiliki dua kebaikan yaitu perasaan senang dan terbebas dari rasa sakit dari dua hal yang lebih baik adalah yang jika ditambahkan pada sesuatu hal yang sama akan membuat keseluruhan bagian menjadi lebih baik sesuatu yang keberadaannya dapat kita lihat adalah lebih baik dibanding yang keberadaannya tidak dapat kita lihat karena yang dapat kita lihat tampak lebih real karena kekayaan dapat dianggap sebagai kebaikan yang lebih besar jika keberadaannya diketahui orang lain sesuatu yang sangat dihargai adalah lebih baik dibanding yang tidak begitu dihargai contohnya sesuatu yang menjadi milik satu-satunya bagi sebagian orang meskipun yang lain memilikinya dalam jumlah banyak dengan demikian membutakan mata seseorang yang hanya memiliki sebelah mata mengakibatkan luka yang lebih besar daripada membutakan sebelah mata seseorang dengan dua mata karena hal ini sama dengan merampas hal paling berharga dari orang dengan sebelah mata sejauh ini kita telah membicarakan dan menentukan hal-hal yang bisa kita jadikan dasar dalam membuat argumen untuk berbicara dalam memberi dukungan atau menentang suatu anjuran buku 1 bagian 8 kualifikasi paling penting dan efektif untuk dapat sukses mempersuasi audiens dan berbicara dengan baik mengenai perkara publik adalah memahami semua bentuk pemerintahan dan membedakan masing-masing kebiasaan atau custom institusi dan kepentingannya atau interes semua orang terikat pada pertimbangan akan kepentingan mereka dan kepentingan mereka terletak pada penegakan peraturan yang ada wawanan pembuatan keputusan ada pada pemegang otoritas tertinggi yang berbeda-beda dengan setiap bentuk pemerintahan ada banyak bentuk otoritas tertinggi sebanyak bentuk pemerintahan terdapat empat bentuk pemerintahan yaitu demokrasi oligarki aristokrasi dan monarki karenanya hak tertinggi untuk menimbang dan membuat keputusan selalu tergantung pada bagian atau keseluruhan bagian dari salah satu kekuasaan pemerintahan ini demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana penduduk mendistribusikan jabatan negara diantara sesama mereka dengan sistem undian sementara pada oligarki ditentukan oleh kualifikasi kepemilikan pada aristokrasi ditentukan oleh kualifikasi pendidikan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang tunduk pada hukum karena hanya mereka yang loyal pada institusi nasional saja yang bisa memegang jabatan dalam aristokrasi yaitu mereka yang dianggap sebagai orang-orang terbaik dan dari fakta inilah nama bentuk pemerintahan ini diturunkan pemerintahan oleh orang-orang terbaik monarki sebagaimana tercermin dari kata monarki sendiri adalah bentuk konstitusi dimana seseorang memiliki kewenangan di atas semua orang ada dua bentuk monarki kerajaan yang dipatasi oleh kondisi-kondisi yang telah ditentukan sebelumnya dan tirani yang tidak dipatasi oleh apapun kita juga harus mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai oleh berbagai bentuk pemerintahan ini karena orang akan memilih secara praktis tindakan-tindakan yang akan mengarah pada realisasi tujuan mereka tujuan dari demokrasi adalah kebebasan oligarki, kekayaan, aristokrasi, pemeliharaan institusi pendidikan, dan nasional tirani, perlindungan bagi sang tiran dapat dilihat dengan jelas bahwa kita harus dapat membedakan kebiasaan institusi dan kepentingan spesifik yang mengarah pada realisasi ideal dari masing-masing bentuk pemerintahan karena orang akan memilih alat yang akan mereka gunakan dengan mengacu pada tujuan akhir mereka persuasi retoris dipengaruhi tidak hanya oleh argumen demonstratif melainkan juga oleh argumen etis yang membantu seorang pembicara untuk meyakinkan pendengar akan kualitas pribadi yang dimilikinya yaitu kebaikannya atau kehendak baiknya terhadap pendengar atau keduanya dengan cara yang sama kita harus mengetahui karakteristik kualitas moral dari masing-masing bentuk pemerintahan karena karakter moral spesifik itu akan memberi kita alat persuasi paling efektif dalam berhadapan dengan bentuk-bentuk pemerintahan itu kita dapat mempelajari kualitas pemerintahan dengan cara yang sama seperti kita mempelajari kualitas individu karena kualitas tersebut terungkap dalam pilihan-pilihan sadar yang mereka lakukan yang dipengaruhi oleh tujuan akhir yang mereka miliki kita sekarang akan membicarakan objek-objek masa sekarang atau masa depan yang akan menjadi tujuan kita ketika mengajukan usulan apapun dan hal-hal yang akan menjadi dasar dari argumen kita untuk mendapatkan manfaatnya kita juga akan membicarakan secara singkat alat-alat dan metode untuk mendapatkan pengetahuan yang baik mengenai kualitas moral dan institusi spesifik pada berbagai bentuk pemerintahan tetapi hanya sebatas yang diperlukan untuk bahasan ini bahasan detail mengenai subjek ini telah diberikan dalam politik atau risalah karya Aristoteles lainnya Buku 1 bagian 9 kita sekarang akan membicarakan kebajikan dan kejahatan dan tentang hal yang mulia dan rendah yang merupakan objek dari pujian dan celahan dalam melakukan hal ini pada saat bersamaan kita akan dapat menemukan cara bagaimana membuat pendengar menangkap gambaran yang diperlukan mengenai karakter kita sebagai pembicara metode persuasi yang kedua cara untuk membuat pendengar mempercayai kebaikan kita sama dengan cara untuk membuat pendengar mempercayai kebaikan orang lain pujian baik yang serius atau tidak tidak selalu tentang manusia atau kekuatan ilahi seringkali juga tentang benda mati atau tentang hewan rendah di sini kita juga harus mengetahui dasar dari argumen kita dan dengan demikian harus mendiskusikan subjek dari argumen kita meski hanya dengan membuat ilustrasinya kemuliaan adalah sesuatu yang diinginkan untuk kemuliaan sendiri dan berharga untuk dipuji atau sesuatu yang baik dan menyenangkan karena baik jika ini adalah definisi yang benar mengenai kemuliaan maka kebajikan juga adalah hal yang mulia karena kebajikan adalah sesuatu yang baik dan berharga untuk dipuji kebajikan sesuai gambaran umum adalah kemampuan menyediakan dan memelihara hal-hal baik atau kemampuan memberi banyak keuntungan besar dan segala jenis keuntungan pada segala kesempatan bentuk-bentuk kebajikan adalah keadilan keberanian, kesabaran, kedermawanan, kemurahan hati, kebebasan, keramahan, sikap hati-hati, bijaksana jika kebajikan adalah kemampuan melakukan kebaikan maka jenis kebajikan tertinggi adalah yang paling berguna untuk orang lain dan untuk alasan ini orang sangat menghormati orang yang adil dan berani karena keberanian berguna untuk orang lain dalam perang keadilan berguna dalam perang dan damai selanjutnya kebebasan orang yang bebas merelakan uangnya alih-alih berjuang mempertahankannya sementara orang lain menjaga uangnya lebih dari segalanya keadaan adalah kebajikan yang dengannya setiap orang menikmati miliknya sesuai hukum kebalikannya adalah ketidakadilan adalah yang dengannya orang menikmati milik orang lain dengan melanggar hukum keberanian adalah kebajikan yang membuat orang melakukan perbuatan mulia dalam situasi bahaya sesuai dengan hukum dan dalam kepatuhan pada perintah hukum pengecut adalah kebalikannya kesabaran atau pengendalian diri adalah kebajikan yang membuat kita menaati hukum ketika berhadapan dengan kesenangan fisik kebalikannya adalah lepas kendali kebebasan membuat kita menggunakan uang untuk kebaikan orang lain kebalikannya adalah ketidakbebasan kemurahan hati adalah kebajikan yang membuat kita melakukan kebaikan untuk orang lain pada skala besar kebalikannya adalah kebijikan jiwa kedermawanan adalah kebajikan yang menghasilkan kebesaran dalam hal-hal yang melibatkan penggunaan uang kebalikannya adalah kikir hati-hati adalah kebajikan dalam memahami yang memungkinkan orang untuk bisa mengambil keputusan bijaksana mengenai hal baik dan buruk yang berhubungan dengan kebahagiaan seperti telah dibicarakan sebelumnya untuk keperluan kita saat ini pembahasan diatas mengenai kebajikan dan kejahatan secara umum dengan berbagi bentuknya kita anggap cukup untuk aspek-aspek lanjutan dari subjek tersebut tidaklah sulit mengenali fakta-faktanya bahwa sesuatu yang menghasilkan kebajikan adalah mulia begitu juga kecenderungan terhadap kebajikan dan hasil dari kebajikan adalah tanda mengenai adanya kebajikan dan perbuatannya karena tanda mengenai adanya kebajikan dan berbuat kebajikan yang menjadi tanda dari apa yang dikerjakan atau telah dikerjakan oleh orang bajik adalah mulia maka semua tindakan atau tanda keberanian dan apapun yang dilakukan dengan berani adalah juga hal yang mulia begitu juga dengan adil dan tindakan yang dilakukan dengan adil namun berbeda dengan kebajikan lainnya dalam hal tindakan yang dilakukan dengan adil kepada kita dengan adil tidak selalu berarti mulia ketika seorang dihukum menerima hukuman yang dilakukan dengan adil adalah hal yang memalukan hal yang sama berlaku pada kebajikan lainnya perbuatan yang imbalannya hanya berupa kehormatan atau kehormatan yang tidak dapat dihargai dengan uang adalah mulia begitu juga perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi orang lain perbuatan baik yang dilakukan sepenuh hati seperti yang dilakukan untuk kepentingan negara tanpa memikirkan diri sendiri perbuatan baik yang sifatnya alami perbuatan baik yang dilakukan tidak untuk individu karena kepentingan individu cenderung bersifat egois perbuatan mulia juga adalah perbuatan yang manfaatnya dapat dinikmati setelah kematian sebagai kebalikan dari perbuatan yang manfaatnya hanya bisa dinikmati pada saat masih hidup saja karena cenderung dilakukan untuk dirinya sendiri saja semua perbuatan yang dilakukan untuk orang lain karena tidak mencerminkan sifat egois seperti para perbuatan untuk diri sendiri semua keberhasilan yang menguntungkan orang lain dan bukan untuk diri sendiri layanan yang dilakukan karena kedermawanan karena ini adalah perbuatan yang adil perbuatan baik lain secara umum karena tidak ditunjukkan untuk keuntungan pribadi dan perbuatan lain yang merupakan kebalikan dari perbuatan yang memalukan yaitu perbuatan yang orang merasa malu mengatakan melakukan atau bermaksud melakukannya maka ketika Al-Kakus berkata ada yang ingin ku sampaikan kepadamu tetapi rasa malu mencegahku Sapo menulis jika engkau menginginkan kebaikan dan kemuliaan jika lidahmu tidak digunakan untuk bicara hal rendah tidak perlu simpan malu dalam matamu katakan yang harus kau katakan dengan kehormatan sesuatu yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan tanpa rasa takut adalah hal yang mulia karena kesungguhan seperti itu hanya dimiliki ketika orang melakukan kebaikan yang membawa pada kemasyuran suatu karakter atau pembuatan lebih mulia dibanding perbuatan lainnya jika secara alami lebih baik sehingga perbuatan seseorang pria dikatakan lebih mulia dibandingkan perbuatan wanita karakter yang memberi kesenangan lebih besar kepada orang lain dibanding kepada pemiliknya adalah hal yang mulia karenanya keadilan dan perbuatan adil adalah sesuatu yang mulia menuntut balas sendiri karena musuh dan tidak berdamai dengan mereka adalah perbuatan mulia karena pembalasan adalah keadilan dan adil adalah mulia tidak menyerah adalah tanda keberanian kemenangan dan kehormatan juga termasuk hal yang mulia karena merupakan hal yang diinginkan meskipun tidak menghasilkan apapun karena menunjukkan superioritas karakter baik kita hal yang pantas dikenang adalah hal yang mulia dan semakin patut dikenang semakin mulia hal yang tetap berlanjut bahkan setelah kematian adalah hal yang mulia biasanya selalu disertai dengan kehormatan begitu juga hal merupakan pengecualian dan hal yang dimiliki oleh hanya satu orang karena lebih mudah dikenang dibanding yang lain kepemilikan yang tidak memberi keuntungan adalah mulia karena sesuai untuk kaum bangsawan karakter istimewa dari orang-orang tertentu dan simbol-simbol yang dihormati secara khusus adalah hal yang mulia seperti rambut panjang di Separta yang merupakan tanda dari seorang pria bebas karena tidak mudah bagi seorang berambut panjang untuk melakukan tugas-tugas kasar tidak melakukan pekerjaan rendah adalah hal yang mulia karena tanda dari orang bebas adalah tidak hidup di bawah perintah orang lain untuk memuji atau mencelah seseorang kita harus memikirkan karakter yang identik dengan karakter aktual yang dimiliki orang tersebut contohnya orang yang waspada biasanya berdarah dingin dan penuh rencana orang yang bodoh biasanya seorang yang jujur atau orang yang berkulit tebal atau tidak sensitif cenderung tidak mudah tersinggung kita dapat membuat idealisasi karakter dengan membuat pendekatan dari kebajikan yang paling mendekati karakter aktualnya sehingga kita bisa mengatakan orang yang penuh semangat dan mudah tergugah sebagai orang yang belak-belakan atau orang yang arogan sebagai orang yang hebat atau mengesankan orang yang memalukan tindakan ekstrim dianggap memiliki karakter kebaikan yang paling mendekati tindakannya itu contohnya ketergesaan disebut sebagai keberanian pemborosan disebut sebagai murah hati itulah yang dilakukan banyak orang sehingga dengan cara yang sama metode ini bisa membuat seorang pembela menarik sebuah kesimpulan yang salah dari motif seseorang dengan membuat argumen bahwa jika seseorang berani menghadapi bahaya yang tidak diperlukan kemungkinan besar ia akan melakukan hal yang sama untuk suatu hal yang mulia dan jika seorang terbuka kepada siapa saja dan semua orang ia juga akan terbuka kepada temannya karena bentuk ekstrim dari kebaikan adalah berbuat baik untuk siapa saja kita juga harus mempertimbangkan sifat dasar dari audiens kita yang spesifik ketika membuat pidato pujian seperti dikatakan Socrates tidak sulit memberi pujian kepada orang Athena di hadapan audiens Athena jika audiens menghargai suatu karakter tertentu kita harus mengatakan bahwa orang yang kita puji memiliki karakter itu baik kita sedang menghadapi audiens penduduk sekitia atau sparta atau para filosof pada kenyataannya apapun yang dihargai audiens harus kita gambarkan sebagai sesuatu yang mulia pada dasarnya orang menghargai keduanya sama benar sama besar semua tindakan yang sesuai dengan kapasitas pelakunya adalah hal yang mulia contohnya tindakan berharga yang dilakukan para leluhurnya atau pada pekerjaannya terdahulu memperoleh kehormatan tambahan adalah hal yang memberikan kebahagiaan dan merupakan hal yang mulia perbuatan yang tidak sesuai dengan kapasitas seseorang juga bisa menjadi mulia jika lebih baik dan lebih mulia daripada perbuatan yang sesuai dengan kapasitasnya contohnya ketika ketika orang biasa memperoleh kesempatan yang mendukung yang membuatnya menjadi pahlawan karena ketangguhannya atau orang biasa yang kelas sosialnya naik karena mudah bergaul dengan orang yang kelas sosialnya lebih tinggi bandingkan perkataan epikrates pikirkan siapa aku dulu dan siapa aku sekarang dengan epigram tentang pemenang olimpiade berikut di waktu lalu aku berlatih dengan ku di punda ku yang terbuat dari kayu kasar dan enkomium pedato pujian simonides seorang wanita yang ayahnya suaminya saudara laki-lakinya semuanya adalah penguasa karena kita memberi pujian atas perbuatan yang telah dilakukan secara aktual dan perbuatan baik dibedakan dari perbuatan lain oleh niatnya maka kita harus membuktikan bahwa perbuatan mulia orang yang kita puji adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesuatu niat tertentu akan lebih mudah jika kita dapat menunjukkan bahwa ia telah sering berbuat demikian sebelumnya dan dengan demikian kita harus dapat meyakinkan pendengar bahwa kebetulan atau ketidaksengajaannya adalah sesuatu yang memiliki tujuan melakukan sejumlah perbuatan baik yang sama akan membuat orang berpikir bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tujuan tertentu dan hal itu membuktikan karakter baik orang yang melakukannya pujian adalah ekspresi dalam bentuk kata-kata mengenai keunggulan karakter baik seseorang dan karenanya kita harus menggambarkan perbuatannya sebagai hasil dari karakter itu enkomium mengacu pada apa yang telah dilakukan seseorang secara aktual penyebutan hal-hal lengkap seperti keturunan yang baik dan pendidikan membantu membuat narasi kita lebih kredibel ayah yang baik cenderung memiliki anak yang baik dan pendidikan yang baik cenderung menghasilkan karakter yang baik karenanya kita memberi pujian hanya ketika seseorang telah melakukan perbuatannya perbuatan aktual adalah bukti dari karakter pelakunya namun ketika seseorang belum secara aktual melakukan perbuatan pun kita akan memberikan pujian kepadanya jika kita yakin ia adalah tipe orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu dapat ditambahkan bahwa mengatakan seseorang diberkati sama dengan mengatakan ia bahagia berbeda dengan memberikan pujian dan enkomium yang merupakan bagian dari memberikan rasa bahagia seperti kebaikan menjadi bagian dari kebahagiaan memberi pujian di satu sisi sama dengan memberi anjuran untuk melakukan suatu tindakan anjuran yang diberikan ketika diekspresikan dengan cara berbeda akan menjadi enkomium jika kita tahu tindakan atau karakter apa yang diperlukan maka untuk mengutarakan fakta-fakta ini sebagai anjuran kita harus mengubah dan membalik bentuk katanya dengan demikian pernyataan seorang pria seharusnya bangga bukan atas apa yang ia peroleh karena keberuntungan melainkan atas apa yang ia peroleh karena dirinya sendiri adalah anjuran untuk menjadi pujian oleh sebab itu kita harus mengubahnya menjadi kan atas apa yang ia peroleh karena dirinya sendiri Pikirkan tindakan apa yang hendak dianjurkan Dan ketika ingin menganjurkan suatu tindakan Pikirkan pujian apa yang akan diberikan jika ia melakukan tindakan itu Karena anjuran bisa berisi dukungan dan larangan atas suatu perbuatan Maka pujian yang dibuat darinya harus memuat salah satu dari dua bentuk pernyataan yang berlawanan itu Ada banyak cara untuk meningkatkan efek pujian Misalnya kita harus menunjukkan bahwa orang yang dipuji adalah satu-satunya atau orang pertama Atau satu dari sedikit orang yang telah melakukan perbuatan itu Atau ia telah melakukan lebih baik dari siapapun Semua kekhususan itu adalah hal yang layak dihormati Selanjutnya kita dapat menggunakan waktu dan kesempatan khusus dari suatu tindakan Untuk menunjukkan bahwa kita telah berusaha keras mencari kesempatan untuk melakukan perbuatan terpuji itu Jika seseorang telah sering mencapai kesuksesan Yang sama kita harus menyebutkan itu adalah poin yang kuat Bahwa dirinya dan bukan faktor keberuntungan Yang mendapat kredit juga jika karena dirinya Suatu peringatan telah dirancang dan ditetapkan untuk mendorong atau menghormati pencapaian Seperti yang telah dilakukan Sehingga kita bisa memuji Hippolokus Untuk Enkomium Pertama yang pernah dibuat adalah untuk dirinya Atau Hermodius dan Aristokeiton Karena patung mereka adalah yang pertama dibuat dan diperjualbelikan di pasar Dan kita dapat mencela orang yang berperilaku buruk untuk alasan sebaliknya Jika tidak terdapat cukup bahan pujian untuk dikatakan Kita bisa membuat perbandingan antara dirinya dengan orang lain Seperti yang dilakukan Isocrates Ketika belum familiar dengan pidato pembelian di ruang pengadilan Perbandingan ini harus diambil dengan tokoh terkenal Karena hal itu akan memperkuat pujian yang kita buat Mengungguli tokoh besar adalah hal yang mulia Metode penguatan efek pujian secara alami Harus dibubuhkan secara khusus pada pidato pujian Dan bertujuan untuk membuktikan superioritas Dan superioritas apapun adalah bentuk kemuliaan Jika tidak dapat membandingkannya dengan tokoh terkenal Paling tidak bandingkan dengan orang lain secara umum Karena superioritas apapun Yang mengungkapkan keunggulan Dari strategi argumen yang lazim digunakan pada pidato apapun Metode penguatan efek paling cocok digunakan pada deklamasi Dimana kita menyatakan perbuatan orang yang kita puji Sebagai fakta yang diakui Dan tugas kita adalah menggunakannya dengan terhormat Dan bermartabat Contoh paling sesuai untuk pidato deliberatif Karena kita menilai kejadian yang akan datang Dengan perkiraan dari masa lalu Antimem paling sesuai untuk pidato forensik Keraguan tentang masa lalu Yang paling mengakui argumen yang menunjukkan mengapa Sesuatu terjadi atau membuktikan bahwa hal itu terjadi Itulah topik-topik umum untuk membuat semua Atau hampir semua pidato pujian atau celahan Kita telah meninjau berbagai hal yang harus kita ingat Dan perhitungkan dalam membuat pidato pujian dan celahan Dan material untuk membuatnya Tidak ada perlakuan khusus yang diperlakukan Untuk membuat pidato celahan dan makian Dengan mengetahui fakta-fakta di atas Kita bisa mengetahui fakta sebaliknya Untuk membuat pidato celahan Buku 1 bagian 10 Selanjutnya kita akan membahas tentang Tuduhan dan pembelaan Dan menguraikan serta menggambarkan Komposisi silogisme yang digunakan di dalamnya Ada 3 hal yang harus dipastikan Pertama, sifat dan kuantitas dorongan Untuk melakukan perbuatan melanggar hukum Kedua, keadaan pikiran pelaku pelanggaran hukum Ketiga, jenis dan kondisi orang yang menjadi objek pelanggaran hukum Kita akan membahas ketiganya secara berurutan Tetapi sebelumnya, mari kita definisikan perbuatan melanggar hukum Kita bisa mendeskripsikan melanggar hukum Sebagai melakukan kesalahan yang menyalahi hukum atas kehendak sendiri Hukum yang dimaksud baik yang berisfaat khusus atau umum Hukum khusus artinya hukum yang ditulis untuk mengatur kehidupan komunitas tertentu Hukum umum adalah semua prinsip tidak tertulis yang semestinya telah diketahui dimanapun Kita melakukan sesuatu atas kehendak sendiri Ketika kita melakukannya dengan sadar dan tanpa paksaan Tidak semua perbuatan atas kehendak sendiri dilakukan dengan penuh pertimbangan Tetapi semua tindakan yang penuh pertimbangan dilakukan dengan sadar Tidak ada orang yang tidak mengetahui tujuan dari perbuatan yang dilakukannya dengan penuh pertimbangan Perbuatan penuh pertimbangan yang membahayakan dan perbuatan jahat yang menyalahi hukum Disebabkan oleh satu, moral yang buruk atau jahat Dua, tidak ada kendali diri Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang kepada orang lain Berhubungan dengan kualitas buruk atau kualitas yang dimiliki pelaku pelanggaran Dengan demikian, orang miskinlah yang akan melakukan pelanggaran terkait uang Orang tidak bermoral terkait kesenangan fisik Laki-laki lemah terkait kenyamanan hidup Dan pengecut ketika bahaya mengancam Ketakutan membuatnya mengabaikan orang lain yang berada dalam bahaya yang sama Orang ambisius melakukan pelanggaran demi mendapatkan kehormatan Orang temperamental melakukan pelanggaran karena dikuasai kemarahan Pemuja kejayaan demi mendapat kemenangan Orang yang sakit hati demi membalas dendam Orang bodoh karena tidak punya konsep benar dan salah Orang yang tidak tahu malu karena ia tidak peduli pada apa yang orang pikirkan tentang dirinya Dan seterusnya, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang berhubungan dengan kesalahan tertentu pada karakternya Subjek ini telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai kebajikan Dan akan dijelaskan lebih lanjut ketika membahas tentang emosi nanti Kita sekarang akan membahas motif dan keadaan pikiran pelanggar hukum Dan kepada orang seperti apa mereka melakukannya Pertama-tama, mari kita tetapkan apa yang orang harapkan atau hindari ketika ia berencana melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap orang lain Karena penuntut harus menimbang Dari semua kemungkinan, tujuan yang dapat mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan melanggar hukum kepada orang di dekat kita Mana yang mempengaruhi orang yang dituntutnya dan berapa banyak Sementara tertuduh harus menimbang berapa banyak yang mana yang tidak mempengaruhinya Orang berbuat sesuatu bisa karena dirinya sendiri atau bukan Untuk yang dikarenakan dirinya sendiri bisa jadi karena adanya kesempatan atau kebutuhan Yang karena kebutuhan bisa karena terpaksa atau secara alami Sehingga perbuatan yang dikarenakan dirinya sendiri dan disebabkan oleh dirinya sendiri adalah hasil dari kebiasaan atau keinginan yang rasional atau irasional Keinginan rasional adalah keinginan akan kebaikan Misalnya harapan, tidak seorang pun mengharapkan sesuatu jika bukan hal yang baik Keinginan irasional adalah ada dua, yaitu kemarahan dan nafsu Dengan demikian, setiap perbuatan berkaitan dengan salah satu dari tujuh sebab Kesempatan, alami, paksaan, kebiasaan, alasan rasional, kemarahan dan nafsu Adalah berlebihan untuk membedakan perbuatan berdasarkan umur Pelakunya, kebiasaan moral atau sejenisnya Contohnya, benar bahwa anak muda memiliki watak mudah marah dan punya hasrat yang besar Namun bukan usia muda yang membuat mereka berlaku seperti itu Melainkan, amarah dan nafsu yang menguasai mereka Perbuatan seseorang juga tidak terkait dengan kekayaan atau kemiskinan Benar bahwa orang miskin memerlukan uang Memiliki hasrat besar akan uang Dan orang kaya mampu mendapatkan kesenangan yang tidak begitu diperlukan Memiliki hasrat besar akan kesenangan seperti itu Tetapi di sini, tindakan mereka tidak disebabkan oleh kekayaan atau kemiskinan mereka Melainkan oleh nafsu mereka Begitu juga dengan orang yang adil dan tidak adil Dan orang yang katanya bertindak sesuai karakter moral Perbuatan mereka pada kenyataannya disebabkan oleh salah satu dari penyebab di atas Entah alasan rasional atau emosi yang terkadang adalah watak dan emosi yang baik Atau watak dan emosi yang buruk Pernyataan bahwa karakter yang baik pasti diikuti emosi yang baik Dan sebaliknya adalah fakta pelengkap Karena tentu saja orang yang sabar karena punya kendali diri Selalu memiliki opini dan hasrat normal terhadap hal-hal menyenangkan Dan orang yang tidak sabar sebaliknya Karena di satu sisi kita harus meninggalkan cara perbedaan seperti itu Di sisi lain, kita tetap harus mempertimbangkan jenis orang seperti apa Yang bisa melakukan jenis perbuatan tertentu Tidak ada jenis perbuatan tertentu yang berhubungan dengan fakta Bahwa seseorang berkulit putih atau hitam, tinggi atau pendek Tetapi fakta bahwa seseorang muda atau tua, adil atau tidak adil Berhubungan dengan jenis perbuatan tertentu Dan secara umum, semua karakter pelengkap yang menyebabkan perbedaan karakter manusia Adalah hal penting Contohnya, perasaan kaya atau miskin Perasaan beruntung atau tidak beruntung Kita akan membicarakannya nanti Sekarang kita lanjutkan subjek bahasan kita lagi Sesuatu yang terjadi karena adanya kesempatan Adalah semua yang penyebabnya tidak dapat dipastikan Tidak memiliki tujuan dan tidak selalu terjadi Tidak bisa terjadi dan tidak memiliki penyebab yang pasti Definisi kesempatan menunjukkan dengan jelas Sesuatu yang terjadi secara alami memiliki penyebab internal yang pasti Selalu atau biasanya terjadi dengan cara yang sama Tidak perlu membicarakan dengan detail hal-hal yang terjadi berlawanan Dengan alam atau mempertanyakan apakah itu terjadi secara alami atau oleh sebab lain Karena akan tampak bahwa kesempatanlah yang menjadi penyebabnya Sesuatu yang terjadi karena paksaan bertentangan dengan keinginan atau alasan rasional pelakunya Namun dikerjakannya perbuatan yang dilakukan karena kebiasaan adalah perbuatan yang telah sering dilakukan sebelumnya Suatu perbuatan dilakukan karena alasan rasional ketika Sesuai gambaran kebaikan yang telah kita bahas Perbuatan itu tampak bermanfaat baik sebagai tujuan akhir atau sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir Dan dilakukan dengan alasan bermanfaat Orang yang tidak bermoral juga melakukan tindakan yang bermanfaat Tetapi bukan karena tindakan itu bermanfaat Melainkan karena menyenangkan Napsu dan amarah berkaitan dengan semua tindakan menuntut balas Pembalasan dan hukuman adalah dua hal yang berbeda Hukuman diberikan untuk orang yang dihukum Pembalasan untuk yang menghukum untuk memuaskan perasaannya Kemarahan akan dijelaskan pada pembahasan tentang emosi Napsu adalah penyebab dari semua tindakan yang tampak menyenangkan Kebiasaan baik yang diperoleh karena terbiasa atau latihan Termasuk hal yang menyenangkan Ada banyak perbuatan yang tidak serah alaminya menyenangkan Menjadi menyenangkan ketika telah bisa dilakukan Ringkas kata Semua tindakan yang dilakukan orang karena diri sendiri adalah hal yang baik atau menyenangkan Atau hal yang tampak baik atau tampak menyenangkan Semua tindakan yang dilakukan karena diri sendiri dilakukan sukarela Dan tindakan yang dilakukan bukan karena diri sendiri dilakukan tidak dengan sukarela Maka semua perbuatan sukarela pasti baik atau menyenangkan Atau tampak baik atau menyenangkan Saya menganggap kebaikan adalah terbebas dari kejahatan atau hal yang tampak jahat Dan menukar kejahatan yang lebih besar dengan kejahatan yang lebih kecil Hal-hal ini secara positif diinginkan Dan dengan cara yang sama Saya menganggap kesenangan adalah terbebas dari kesulitan Atau hal yang tampak sulit Dan menukar penderitaan yang lebih besar dengan penderitaan yang lebih kecil Selanjutnya kita harus menetapkan jumlah dan sifat hal-hal yang berguna Dan menyenangkan hal-hal yang berguna telah dibahas sebelumnya Dalam diskusi mengenai pidato politik Maka sekarang kita akan berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan Definisi kita yang beragam kita anggap cukup Meski tidak begitu tepat tetapi cukup jelas Buku 1 bagian 11 Ketika dapat mengasumsikan bahwa kesenangan adalah sebuah pergerakan Dimana jiwa secara keseluruhan secara sadar Dibawa ke dalam keadaan normal atau alami Dan penderitaan adalah kebalikannya Jika kesenangan diartikan demikian Maka hal yang menyenangkan adalah hal yang memiliki tendensi menghasilkan kondisi itu Sementara yang memiliki tendensi merusak kondisi itu Atau menyebabkan jiwa dibawa ke dalam keadaan sebaliknya Adalah rasa sakit atau penderitaan Oleh karena itu rasa senang lazimnya bergerak menyesuaikan dengan keadaan alami Terutama ketika sebuah proses alami telah mencapai pemulihan keadaan alaminya secara utuh Kebiasaan juga adalah hal yang menyenangkan Karena segera setelah sesuatu terbiasa dilakukan Ia menjadi mendekati keadaan alami Kebiasaan sendiri adalah sesuatu yang tidak alami Sering terjadi memiliki kesamaan karakter dengan selalu terjadi Suatu yang alami adalah yang selalu terjadi Dan kebiasaan adalah sesuatu yang sering terjadi Sesuatu yang menyenangkan adalah sesuatu yang tidak dipaksakan Karena paksaan bersifat tidak alami Itu sebabnya apa yang diwajibkan terasa menyusahkan Sehingga benar jika dikatakan Semua yang dilakukan karena kewajiban tidak menyenangkan bagi jiwa Semua perbuatan berkonsentrasi usaha keras Dan tekanan adalah hal yang membuat jiwa menderita Kesemuanya melibatkan kewajiban dan paksaan Kecuali jika telah terbiasa melakukannya Sehingga dalam hal ini menjadi terbiasa Menjadikan perbuatan itu menjadi menyenangkan Kebalikan dari hal itu adalah hal menyenangkan Karena kemudahan bebas dari kerja keras Bersantai, hiburan, istirahat, dan tidur adalah hal yang menyenangkan Karena kesemuanya itu bebas dari unsur kewajiban Segala yang kita inginkan dari dalam diri kita Juga adalah hal yang menyenangkan Karena keinginan sangat mengidamkan kesenangan Ada keinginan irasional Ada keinginan yang berhubungan dengan alasan rasional Keinginan irasional adalah keinginan yang muncul Bukan dari pandangan hasil pemikiran Keinginan jenis ini diketahui sebagai keinginan alami Misalnya, yang berasal dari tubuh Seperti keinginan akan makanan Yaitu lapar dan haus Dan keinginan khusus terhadap jenis makanan tertentu Keinginan itu berhubungan dengan rasa, napsu, sensasi, sentuhan, penciuman, pendengaran, dan penglihatan Keinginan rasional adalah keinginan yang timbul Karena kita diyakinkan untuk memilikinya Ada banyak hal yang ingin kita lihat atau dapatkan Karena kita mendengar dan diyakinkan untuk mempercayai bahwa hal itu baik Lebih lanjut, kesenangan adalah pengalaman merasakan sensasi emosi tertentu Sedangkan imajinasi adalah sejenis sensasi yang lemah Dalam pikiran seseorang yang mengingat atau mengharapkan sesuatu Akan selalu ada sebuah imajinasi mengenai apa yang ia ingat atau harapkan Sehingga bisa melihat bahwa Karena dalam ingatan dan harapan terdapat sensasi Maka di dalamnya juga terdapat kesenangan Dengan demikian segala hal yang menyenangkan adalah yang sekarang dan dirasakan yang telah lalu dan diingat Atau yang akan datang dan diharapkan karena kita merasakan kesenangan yang sekarang Mengingat kesenangan yang telah berlalu dan mengharapkan kesenangan yang akan datang Hal-hal yang menyenangkan untuk diingat tidak hanya sesuatu yang secara aktual dirasakan menyenangkan saat ini Melainkan juga sesuatu yang tidak menyenangkan namun hasilnya kemudian terbukti mulia dan baik Sehingga ada ujaran sungguh menyenangkan ketika mengingat Dan bahkan kesedihan menjadi kebahagiaan ketika seseorang mengingat semua tempaan dan perjuangannya untuk bertahan Alasan untuk hal ini adalah bahwa terbebas dari sesuatu yang buruk pun adalah sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang menyenangkan untuk diharapkan adalah sesuatu yang keberadaannya dirasa bisa memberikan kesenangan yang besar Atau kebaikan besar yang tidak menyusahkan Dan secara umum segala hal yang keberadaannya menyenangkan Kita biasanya mengingat atau mengharapkannya juga memberikan kesenangan Karenanya bahkan marah pun menyenangkan Tentang kemarahan Homer berkata Jauh lebih manis daripada tetes madu yang manis Karena orang tidak akan marah kepada orang Yang kepadanya ia tidak bisa menuntut balas Dan secara komparatif kita merasa sedikit marah Atau tidak marah sama sekali Kepada orang yang lebih superior dari kita Sebagian rasa senang berhubungan dengan hasrat yang kita nikmati Baik ingatan akan kesenangan di masa lalu Atau harapan akan kesenangan di masa depan Ketika orang sakit demam pada saat rasa haus menyerang Ia menikmati mengingat minuman yang pernah dirasakan Dan mengharap memilikinya lagi Begitu juga seorang pecinta menikmati membicarakan atau menulis mengenai orang yang dicintainya Atau melakukan hal-hal kecil yang berhubungan dengan yang dicintainya Semua itu mengingatkannya pada kenangan Dan membuat orang yang dicintainya sungguh-sungguh hadir dalam imajinasinya Itu adalah tanda-tanda awal cinta Disambing menikmati kehadiran orang yang dicintai Kita menikmati ingatan tentang dia ketika ia jauh dari kita Dan merasakan sakit dan senang karena ia tidak akan pergi lama Sama halnya ada unsur kesenangan Bahkan dalam duka dan kesedihan karena kehilangan Ada kesedihan karena kehilangan Tapi kesenangan dalam mengenangnya dan seolah melihatnya di hadapan kita Dengan semua perilaku dan kehidupannya Kita bisa mempercayai penyair ketika ia mengatakan Ia berbicara dan dalam hati setiap orang Ia membangkitkan kecintaan pada yang hilang Pembalasan juga hal menyenangkan Adalah menyenangkan ketika mendapatkan sesuatu yang sebelumnya gagal diperoleh Dan membuat kita sedih Orang yang sedang marah akan menderita rasa sakit yang sangat ketika gagal membuat pembalasan Tetapi menikmati harapan kemungkinan pembalasan Kemenangan juga suatu kesenangan Tidak hanya untuk yang kalah Melainkan bagi semua orang Pemenang melihat dirinya dalam gemerlap kemenangan Dan setiap orang sedikit atau banyak memiliki hasrat untuk menjadi pemenang Kesenangan akan kemenangan menunjukkan bahwa pertandingan olahraga dan debat intelektual Karena di dalamnya orang bisa memperoleh kemenangan Juga pertandingan bola bekel Bola, dadu, dan dam-damain Begitu juga dengan pertandingan olahraga serius Beberapa diantaranya menjadi menyenangkan jika telah terbiasa memainkannya Yang lainnya menyenangkan ketika dimainkan pertama kali Seperti berburu dengan anjing Atau segala jenis olahraga berburu Karena di mana ada kompetisi, di situ ada kemenangan Itu sebabnya mengapa pembelaan, forensik, dan kontes debat Menyenangkan bagi yang terbiasa melakukannya Dan memiliki kapasitas untuk melakukannya Kehormatan dan nama baik adalah hal paling menyenangkan diantara semua Keduanya membuat orang melihat dirinya memiliki karakter seorang yang unggul Terutama ketika ia dianugerahi keduanya Oleh orang yang menurutnya adalah penilai yang baik Tetangga adalah penilai yang lebih baik dibanding orang jauh Kolega dan sesama penduduk satu negara lebih baik daripada orang asing Orang sebaya lebih baik daripada anak cucu Orang yang bijak lebih baik daripada yang bodoh Orang yang banyak lebih baik daripada sedikit orang Semua yang disebutkan lebih dulu dalam setiap keadaan adalah para penilai yang lebih baik Kehormatan dan penghargaan yang diberikan oleh mereka Yang dianggap inferior seperti anak-anak atau binatang Tidak akan dihargai karena kehormatan dan penghargaan itu sendiri Kalaupun dihargai maka itu untuk alasan lain Teman-teman adalah hal yang menyenangkan Mencintai adalah hal yang menyenangkan Jika kamu mencintai anggur Kamu akan merasa anggur sangat menyenangkan Dicintai juga menyenangkan Karena ini membuat seorang melihat dirinya memiliki kebaikan Kebaikan yang diinginkan semua orang yang bisa merasakannya Dicintai artinya dihargai karena karakter personal yang dimilikinya Dikagumi juga hal yang menyenangkan Karena ada penghormatan di dalamnya Sanjungan dan penyanjung adalah hal yang menyenangkan Penyanjung adalah orang yang kamu yakini Mengagumi dan menyukaimu Melakukan hal yang sama berulang kali Adalah hal menyenangkan Karena seperti kita lihat Sesuatu yang terbiasa dilakukan adalah menyenangkan Berubah juga menyenangkan Perubahan adalah mendekati keadaan alam Sedangkan pengulangan tetap menyebabkan Suatu kondisi mapan Berlangsung lebih lama secara berlebih Sehingga penyair mengatakan Perubahan dalam segala hal adalah keindahan Itu sebabnya mengapa yang datang sewaktu-waktu itu menyenangkan Baik seseorang atau sesuatu Karena merupakan perubahan dari sesuatu yang telah ada Dan apa yang datang sewaktu-waktu memiliki nilai karena langkah Mempelajari sesuatu dan rasa ingin tahu juga lazimnya menyenangkan Rasa ingin tahu menyiratkan keinginan untuk belajar Sehingga objek keingin tahuan adalah juga objek keinginan Sementara dalam belajar Sesuatu dibawa ke dalam keadaan alaminya Memberi dan menerima keuntungan adalah hal yang menyenangkan Menerima keuntungan adalah mendapatkan yang diinginkan Memberi keuntungan menunjukkan kepemilikan dan superioritas Keduanya adalah hal yang kita inginkan Tindakan dermawan adalah hal yang menyenangkan Karena menempatkan tetangga kembali pada keadaan normal Dan memberi apa yang mereka butuhkan adalah hal menyenangkan Karena belajar dan rasa ingin tahu adalah hal yang menyenangkan Maka hasil dari tindakan meniru juga menyenangkan Misalnya lukisan patung, puisi, dan semua hasil teruan yang baik Meski objek yang ditiru sendiri bukan sesuatu yang menyenangkan Karena bukan objeknya sendiri yang memberi kesenangan Penonton menarik kesimpulan Bahwa ini begini dan begitu Dan dengan demikian berarti mempelajari sesuatu yang baru Mendapat keuntungan secara tiba-tiba dan terlepas dari bahaya adalah menyenangkan Karena kita merasa hal itu memukau Dan karena hal-hal yang alami itu menyenangkan Dan hal-hal yang saling berhubungan tanpa alami bagi satu sama lain Maka semua hal yang saling berhubungan dan memiliki kesamaan Biasanya menyenangkan bagi satu sama lain Contohnya Pria dengan pria Kuda dengan kuda Pemuda dengan pemuda Karenanya ada peribahasa Seseorang senang berkumpul dengan sesamanya Yang sama-sama suka akan bersama Penjahat mengenal penjahat lainnya Gagak berkumpul bersama gagak Dan lain-lain Tetapi karena segala sesuatu yang menyerupai dan saling berhubungan itu menyenangkan Dan karena setiap orang merasakan Hal ini terlebih jika terkait dirinya sendiri Dibanding orang lain Itu artinya bahwa semua orang lebih kurang mencintai dirinya sendiri Karena semua kemiripan dan persamaan karakter ini Ada terutama dalam kaitan individu terhadap dirinya Dan karena kita semua mencintai diri sendiri Itu artinya apa yang kita miliki adalah menyenangkan bagi diri kita Contohnya Perbuatan dan kata-kata kita Itu sebabnya kita biasanya menyukai orang yang memuji kita Orang yang mencintai kita Dan menghormatinya Juga menyukai anak-anak kita Karena anak kita adalah hasil dari pendidikan kita Memperbaiki sesuatu yang rusak juga menyenangkan Karena setelah itu secara keseluruhan hal itu menjadi hasil kerja kita Karena memiliki kekuasaan terhadap orang lain sangat menyenangkan Maka dianggap bijak adalah menyenangkan Karena kebijaksanaan praktis memberi kita kekuasaan atas orang lain Kebijaksanaan intelektual juga menyenangkan Karena itu adalah pengetahuan mengenai banyak hal menakjubkan Karena sebagian besar kita ambisius Tindakan merendahkan tetangga kita dan memiliki kekuasaan atas mereka juga menyenangkan Menghabiskan waktu pada sesuatu yang menurutnya bisa dikerjakan sebaik-baiknya juga menyenangkan Seperti dikatakan seorang penyair Kepadanya ia berikan dirinya Kepadanya ia berikan semua harinya Yang di dalamnya ia memiliki bagian terbaik darinya Sama halnya hiburan dan semua jenis relaksaksi dan tawa juga adalah hal yang menyenangkan Artinya hal-hal jenaka adalah hal yang menyenangkan Baik itu manusia, perkataan, atau perbuatan Kita telah mendiskusikan hal-hal jenaka secara terpisah dalam risalah The Art of Poutry Kita telah banyak membahas subjek tentang hal-hal menyenangkan Dengan mempertimbangkan hal-hal sebaliknya Kita bisa dengan mudah menentukan hal-hal yang tidak menyenangkan Buku 1, halaman 12 Hal-hal di atas adalah motif yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap orang lain Selanjutnya kita akan membahas keadaan pikiran pelaku pelanggaran itu Dan orang yang menjadi sasarannya Orang melakukan kejahatan ketika ia pikir perbuatan itu bisa dilakukan dan bisa dilakukan olehnya Ketika ia pikir perbuatan itu tidak akan ditemukan Atau jika ditemukan ia bisa lolos dari hukuman Atau jika dihukum kerugiannya akan lebih kecil Dibanding keuntungan yang diperolehnya atau orang-orangnya Subjek umum mengenai sesuatu yang tampak mungkin dan tidak mungkin akan dibahas kemudian Karena hal itu relevan untuk semua jenis pidato Tidak hanya untuk pidato forensik Dapat dikatakan bahwa orang berpikir mereka bisa dengan mudah melakukan kejahatan kepada orang lain Tanpa mendapat hukuman Jika mereka memiliki kemampuan berbicara Kemampuan praktis Banyak pengalaman di pengadilan Banyak teman Atau punya banyak uang Kepercayaan diri mereka sangat besar Jika mereka secara personal memiliki salah satu keuntungan tadi Tetapi bahkan tanpa itu pun mereka senang jika memiliki teman Pendukung atau partner yang memiliki hal-hal tadi Mereka tetap dapat melakukan kejahatan Dan terlepas dari penyelidikan dan hukuman Mereka juga berpikir mereka aman Jika memiliki hubungan baik dengan korban Atau dengan juri dan hakim Yang mengadilinya Dalam kasus demikian Korban Mereka tidak akan waspada Terhadap perlakuan salah Yang mereka alami Dan akan membuat kesepakatan Alih-alih tuntutan Sementara para juri dan hakim Akan mendukungnya Karena menyukainya dan membebaskan Atau memberinya hukuman ringan Mereka juga berpikir tidak akan ditemukan Jika penampilannya bertentangan Dengan tuduhan yang diberikan kepadanya Misalnya Seorang yang tampak lemah Tidak akan dituduh atas kekejaman Atau seorang yang miskin dan jelek Tidak akan dituduh atas pemerkosaan Kejahatan di tempat umum dan terbuka Adalah kejahatan yang paling mudah dilakukan Karena tidak seorang pun Akan menganggap hal itu mungkin terjadi Sehingga tidak ada pencegahan sebelumnya Hal yang sama berlaku Untuk kejahatan besar dan serius Sehingga Tidak ada orang yang bisa Ditersangkakan Dalam hal ini Juga tidak ada pencegahan Sebelumnya Orang kebanyakan Mewaspadai kejahatan biasa Sebagaimana mereka Mewaspadai penyakit biasa Tetapi Tidak ada orang yang mencegah penyakit Yang belum pernah diderita siapapun Pelaku kejahatan Juga merasa aman Jika sebelumnya Tidak punya musuh Atau punya banyak musuh Jika tidak punya musuh Ia berharap orang tidak akan Mewaspadainya Dan dengan demikian Tidak akan diketahui Jika punya banyak musuh Ia akan diwaspadai Dan orang akan berpikir Ia tidak akan mengambil resiko Melakukan kejahatan Dan ia bisa membela diri Dengan menunjukkan Bahwa ia tidak akan Mengambil resiko Seperti itu Pelaku kejahatan Juga bisa Menyembunyikan kejahatannya Jika punya cara Atau tempat Untuk menyembunyikannya Atau sarana Yang sesuai Untuk menghilangkan jejaknya Pelaku kejahatan Juga mungkin berpikir Bahwa jika ditemukan Ia bisa menghindari pengadilan Atau Mengundurnya Atau menyuap hakim Atau bahkan jika Difonis Bersalah Bisa membayar Ganti rugi Atau paling tidak Mengundur Pembayarannya Untuk jangka waktu lama Atau mengaku miskin Sehingga tidak perlu Membayar Ia juga mungkin berpikir Bahwa perolehan Dari melakukan kejahatan Adalah besar Atau pasti Atau langsung didapat Dan bahwa hukumannya kecil Atau tidak pasti Atau bisa ditunda Bahwa keuntungannya Diperoleh Lebih besar Dari semua hukuman Yang mungkin Seperti dalam kasus Kekuasaan Despotic Menurut pandangan populer Ia mungkin berpikir Kejahatannya Membuat keuntungan besar Sementara hukumannya Tidak lebih Dari sekedar aib Atau argumen sebaliknya Mungkin menggodanya Bahwa kejahatannya Bisa membuatnya Mendapat pengakuan Misalnya Dengan melakukan kejahatan Itu ia secara Kebetulan sekaligus Membalaskan dendam Orang tuanya Seperti Zeno Sedangkan hukumannya Bisa jumlah denda Atau pembuangan Atau sesuatu Semacam itu Orang melakukan kejahatan Atau pelanggaran Kepada orang lain Karena salah satu Dari motif Atau keadaan pikiran Tersebut Di atas Tetapi tidak ada Orang yang melakukan Kejahatan Karena keduanya Motif dan keadaan pikiran Itu akan Mempengaruhi Orang yang memiliki Karakter berlawanan Ada yang melanggar Karena ingin harta Ada yang ingin pujian Yang pertama Mengorbankan kehormatan Demi kepentingan diri Yang kedua Mengorbankan kepentingan Diri Demi kehormatan Free say Orang yang melakukan Kejahatan Mungkin bertambah Berani Karena sering Tidak tertangkap Atau lepas Dari jadat hukum Atau karena Sering mencoba Dan gagal Karena dalam kejahatan Seperti dalam perang Ada orang-orang Yang akan selalu Menolak menyerah Dari perjuangan Bagi orang-orang Yang tidak punya Keinginan kuat Terhadap objek Keinginan apapun Hal yang menarik Bagi mereka Adalah Mereka bisa mendapat Kesenangan Pada saat itu juga Dan mendapat Kesulitan Belakangan Atau mendapat Untung Pada saat itu Juga Dan menderita Kerugian kemudian Sebaliknya Bagi orang-orang Yang punya kontrol Diri dan bijak Hal yang menarik Adalah biarkan Rasa sakit Dan kehilangan Datang lebih dulu Sementara Kesenangan Dan keuntungan Datang belakangan Dan berlangsung lama Pelaku kejahatan Mungkin berpikir Bahwa ia Bisa membuat Kejahatannya Tanpa seolah Dikarenakan Kesempatan Kebutuhan Sebab alaminya Dan karena Kebiasaan Dengan kata lain Seolah-olah Ia gagal Melakukan hal yang benar Alih-alih Memang melakukan Kejahatan Orang juga Melakukan kejahatan Mungkin karena Berpikir Ia dapat Mempercayai Orang lain Untuk menghakiminya Dengan tidak Memihak Orang juga Melakukan Kejahatan Bisa karena Distimulasi Oleh keinginan Keinginan Untuk mendapatkan Kebutuhan Dasar Seperti dilakukan Orang miskin Atau keinginan Akan kemewahan Seperti dilakukan Orang kaya Orang juga Bisa menjadi Berani Melakukan kejahatan Karena memiliki Reputasi baik Sehingga orang Tidak akan Mencurigainya Atau karena Memiliki reputasi Buruk Karena apapun Yang dilakukan Tidak akan Menambah Buruk reputasinya Itulah berbagai Keadaan pikiran Yang dimiliki Orang-orang Ketika hendak Melakukan kejahatan Kepada orang lain Selanjutnya Kita akan Membicarakan Jenis orang Yang menjadi Sasaran Perbuatan jahat Dan cara-cara Melakukannya Orang yang Menjadi korban Kejahatan Adalah mereka Yang memiliki Apa yang diinginkan Pelaku Baik berupa Kebutuhan Atau kemewahan Dan materi Untuk memperoleh Kenikmatan Korban Bisa orang Jauh Atau dekat Jika dekat Pelaku Memperoleh Keuntungan Dengan cepat Jika jauh Pembalasannya Akan lambat Seperti orang Yunani Yang berpikir Ingin menjarah Orang Kartoko Di pantai Di pantai Afrika Utara Korban Bisa jadi Adalah orang-orang Yang mudah Percaya penuh Sehingga tidak Hati-hati Dan waspada Pelaku mudah Mengindar Dari orang Seperti itu Atau mereka Yang terlalu Lembut Hati Untuk memiliki Cukup energi Untuk Menuntut Pelanggar hukum Atau orang Sensitif Yang tidak punya Kecenderungan Berselisih Dalam persoalan Menyangkut Menuntut uang Atau mereka Yang telah Sering menjadi Korban Kejahatan Orang banyak Dan tidak Menuntut Orang seperti itu Seperti dikatakan Pribahasa Mangsa Misia Karena orang Misia Dikenal penakut Atau mereka Yang tidak pernah Atau seringkali Menjadi korban Sebelumnya Dan tidak pernah Membuat tindakan Pencegahan Jika mereka Tidak pernah Menjadi korban Mereka pikir Mereka tidak akan Pernah mengalami Menjadi korban Dan jika sering Menjadi korban Mereka merasa yakin Tidak akan terjadi lagi Atau mereka Yang karakternya Telah diserang Di masa lalu Di fitnah Atau terbuka Untuk menyerang Di masa depan Bisa memfitnah Jika Menghadap Kepengadilan Mereka takut Hakim Malah akan Berbalik Menuntutnya Atau tidak dapat Memenangkan Perkaranya Biasanya Mereka adalah Orang yang dibenci Atau tidak disukai Golongan lain Yang biasanya menjadi korban Adalah mereka Dimana pelaku Kejahatan Dapat berpura-pura Bahwa korban Atau pendahulu Atau teman-teman korban Telah memperlakukan Dengan buruk Atau bermaksud Memperlakukan Dengan buruk pelaku Atau pendahulu Atau teman-teman pelaku Seperti kata pribahasa Kejahatan Hanya memerlukan Sebuah dalih Seseorang Bisa berbuat Salah kepada musuhnya Karena itu Menyenangkan Ia juga bisa Berbuat hal yang sama Kepada temannya Karena itu Mudah dilakukan Mereka yang tidak punya teman Tidak pandai bicara Tidak punya kemampuan praktis Tidak akan berusaha Menuntut Atau akan berdamai Atau tidak mampu Berbuat apa-apa Sehingga kalah Dalam perkara Ada juga mereka yang Tidak mau menghabiskan waktu Menunggu diadakannya Pengadilan Atau pengurusan Ganti rugi Seperti orang asing Dan petani kecil Mereka akan Menyudahi perkara kecil Dan selalu siap Menghentikan perkara Juga mereka yang telah Atau telah sering Berbuat kejahatan Kepada orang lain Dengan cara yang sama Seperti kejahatan Yang sekarang dialaminya Dalam hal ini Korban merasa bahwa Yang dilakukannya Bukanlah sesuatu kejahatan Ketika kejahatan Yang sama seperti Yang sering ia lakukan Dilakukan Kepada Orang lain Contohnya Ketika pelaku Mengancam seseorang Yang telah terbiasa Melakukan kejahatan Kepada orang lain Begitu juga mereka Yang telah melakukan Kejahatan Kepada orang lain Atau telah berencana Atau sedang berencana Atau yang punya Kemungkinan Akan melakukannya Ada semacam Semacam kesenangan Dalam berbuat Kejahatan Kepada orang Seperti itu Apa yang dilakukan Kepada mereka Tampak seolah Bukan suatu kejahatan Juga mereka Yang dengan melakukan Kejahatan Akan menyenangkan Temannya Atau orang yang Ia kagumi Atau cintai Atau gurunya Atau secara umum Orang yang Kepadanya Ia menggantungkan hidup Juga mereka Yang menjadi korban Kejahatan Tetapi pelakunya Yakin Bahwa korban Pantas mendapatkan Perlakuan seperti itu Juga mereka Yang kepadanya Kita merasa Tidak puas Atau Sebelumnya Ada perselesihan Dengan kita Seperti apa Yang dilakukan Kalipus Kepada Dion Kalipus Membunuh Dion Dengan alasan Bahwa ia harus Membunuh Dion Sebelum Dion Membunuhnya Disini Tanpa seolah Yang dilakukan Kalipus Bukan kejahatan Juga mereka Yang berada Pada titik Akan menjadi korban Kejahatan Orang lain Jika kita Sendiri Tidak dapat Berbuat jahat Kepada mereka Karena kita Tidak ada waktu Untuk memikirkan Hal itu Lebih jauh lagi Seperti Diceritakan bahwa Ainesi Demus Mengirimkan Hediah Permainan Kota Bos Kepada Gelon Yang telah Menjadikan penduduk Sebuah kota Sebagai budaknya Karena Gelon Berada di kota itu Lebih dulu Untuk Mencegah Ainesi Demus Menguasai kota itu Juga mereka Yang dengan Berbuat kejahatan Bisa melakukan Banyak perbuatan Berbudi Karena merasa Bahwa nantinya Tidak dapat Dengan mudah Memperbaiki Kerusakan Yang ditimpulkannya Sehingga Jason dari Tes Salia Mengatakan bahwa Adalah Suatu tugas Untuk mengerjakan Beberapa perbuatan Tidak adil Untuk dapat Melakukan Banyak perbuatan Yang adil Di antara Jenis-jenis Perbuatan Melanggar hukum Ada yang Sifatnya Universal Dilakukan Banyak orang Atau paling tidak Bias-biasa Dilakukan Oleh banyak orang Orang yang Melakukan Perbuatan Jenis ini Berharap Bisa Dimaafkan Juga orang Melakukan Kejahatan Kepada Hal-hal Yang bisa Dengan mudah Disembunyikan Hal-hal Yang bisa Dengan cepat Dikonsumsi Seperti Yang bisa Dimakan Atau Hal-hal Yang dapat Dengan mudah Diubah Bentuknya Warnanya Atau Kombinasinya Atau Hal-hal Yang dapat Dengan mudah Diselundupkan Kemanapun Benda-benda Portable Yang bisa Disembunyikan Di tempat Kecil Atau Benda-benda Yang mirip Dengan benda Yang telah Banyak Dimiliki Pelaku Sehingga Sulit Dibidakan Ada juga Jenis Kejahatan Yang Korbannya Tidak Mau Menceritakan Karena Malu Seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Terhadap Korban Atau Terhadap Anaknya Juga Mereka Yang sangat Rajin Pergi Ke Pengadilan Untuk Menuntut Orang Lain Untuk Perkara Sepene Atau Perkara Yang Orang Biasanya Dimaafkan Itulah Penjelasan Lengkap Mengenai Dalam Keadaan Seperti Apa Orang Melakukan Kejahatan Kepada Orang Lain Jenis-jenis Kejahatan Yang Mereka Lakukan Jenis-jenis Orang Biasa Menjadi Korbannya Dan Alasan Mereka Melakukannya Buku 1 Bagian 13 Sekarang kita sudah bisa membuat klasifikasi lengkap tentang perbuatan adil dan tidak adil Kita bisa memulai dengan mengamati bahwa adil dan tak adil telah didefinisikan secara relatif terhadap dua jenis hukum dan dua golongan orang Dua jenis hukum adalah hukum khusus dan hukum universal Hukum khusus adalah hukum yang ditetapkan oleh setiap komunitas dan berlaku bagi anggota komunitas itu Tertulis dan tidak tertulis Hukum universal adalah hukum alam Karena sesungguhnya ada kebenaran dan ketidakbenaran yang bersifat alami Yang dicari semua orang sampai taraf tertentu yang mengikat semua orang Bahkan pada mereka yang tidak tergabung dan terikat pada sesuatu komunitas apapun Itulah yang dimaksud oleh Antigone dalam drama tragedi Antigone karya Sobhoklis Ketika Antigone mengatakan bahwa penguburan Polynekes adalah tindakan yang benar Dan bukan pelarangannya yang benar Benar yang dimaksud adalah menurut hukum alam Bukan untuk hari ini atau hari kemarin hukum ini berlaku Tetapi untuk selamanya tak seorang pun tahu kapan mulai ada dan berlaku Begitu juga Empedoglis ketika ia meminta kita untuk tidak membunuh makhluk hidup Mengatakan bahwa hal itu tidak benar bagi sebagian orang dan salah untuk sebagian lain Bahwa sebuah hukum universal kuasanya melampaui luasnya langit Tidak berubah meski diregang hingga melampaui luasnya bumi Dan seperti dikatakan Al-Qidimas dalam Pidato Masenia Perbuatan yang kita lakukan atau tidak kita lakukan dibagi ke dalam dua golongan Yang mempengaruhi seluruh komunitas atau salah seorang anggota komunitas Dari titik pandang ini kita bisa melakukan perbuatan adil dan tidak adil Dalam dua cara terhadap seseorang tertentu atau terhadap komunitas Orang yang bersalah atas perzinaan atau pemarkosaan melakukan kejahatan terhadap seseorang tertentu Orang yang menghindari wajib militer melakukan kesalahan terhadap komunitas Dengan demitian keseluruhan perbuatan tidak adil dapat dibagi dua golongan Yang berdampak pada komunitas dan yang berdampak pada satu atau beberapa orang Sebelum lebih jauh kita akan mengingat lagi tentang arti menjadi korban pelanggaran hukum Karena telah ditetapkan bahwa perbuatan melanggar hukum bersifat disengaja Maka menjadi korban ketidakadilan adalah mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukannya dengan sengaja Mengalami ketidakadilan artinya seseorang Satu mengalami bahaya yang sesungguhnya aktual Dua mengalami hal yang tidak sesuai keinginannya Berbagai kemungkinan bentuk bahaya yang dimaksud sudah diterangkan dengan jelas pada pembahasan terpisah Sebelumnya mengenai kebaikan dan kejahatan Kita juga telah melihat bahwa suatu perbuatan sukarela adalah perbuatan yang pelakunya menyadari apa yang dilakukannya Kita sekarang melihat bahwa setiap tuduhan perbuatan salah pasti berdampak entah pada komunitas atau seseorang Pelaku perbuatan tersebut bisa jadi memahami dan memang bermaksud melakukannya Atau tidak memahami dan tidak bermaksud untuk melakukannya Dalam kasus pertama Pelaku berbuat berdasarkan pilihan moral atau hasrat keinginannya Atau kemarahan akan dibahas pada diskusi mengenai hasrat nanti Motif perbuatan jahat dan keadaan pikiran pelaku kejahatan telah dibahas Seringkali terjadi seseorang mengakui perbuatannya Tetapi tidak menerima label yang diberikan jaksa penuntut untuk perbuatannya itu Serta fakta yang terkandung dalam label itu Ia mengakui bahwa ia telah mengambil sesuatu tetapi bukan mencuri barang itu Bahwa ia menyerang lebih dulu Tetapi tidak melakukan kekerasan bahwa ia tidur bersama seorang perempuan Tetapi tidak melakukan perzinaan Bahwa ia bersalah atas pencurian Tetapi tidak bersalah atas suatu pelanggaran Karena objek yang dicurinya bukan benda suci Bahwa ia melanggar perbatasan tetapi bukan melanggar batas tanah negara Bahwa ia berkomunikasi dengan pihak musuh Tetapi tidak melakukan pengkhianatan di sisi selanjutnya Kita harus dapat membedakan apa itu mencuri kekerasan atau perzinaan Dari yang bukan hal-hal tersebut Jika kita ingin membuat keadilan dari kasus-kasus itu menjadi terang Entah tujuan kita untuk menunjukkan kesalahan maupun ketidakbersalahan seseorang Dimanapun tuduhan seperti itu diberikan kepada seseorang Pertanyaannya adalah apakah ia bersalah atau tidak atas suatu perbuatan kriminal Yang mendasari kejahatan dan perbuatan kriminal adalah tujuan yang direncanakan Dan penyebutan seperti kekerasan atau pencurian Menandai adanya tujuan yang direncanakan yang menyertai tindakannya Sebuah serangan tidak selalu dianggap kekerasan Kecuali jika serangan itu dilakukan dengan tujuan untuk menista orang yang diserangnya Atau untuk memuaskan si penyerangnya Mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya Juga tidak selalu dianggap mencuri Kecuali jika hal itu dilakukan dengan tujuan Untuk memiliki barang tersebut dan merugikan si pemiliknya Dan demikian juga dengan yang lainnya Kita melihat bahwa ada dua jenis peraturan tentang perbuatan benar dan salah Yang dilakukan terhadap orang lain Tertulis dan tidak tertulis Kita telah membicarakan jenis hukum yang bisa dinyatakan Jenis yang tidak tertulis dibagi dua Pertama, ada peraturan yang muncul dari kebaikan atau keburukan yang luar biasa Dan diikuti oleh celaan dan hilangnya kehormatan Atau pujian dan munculnya penghormatan dan tanda jasa Misalnya, apresiasi atau imbalan kepada orang yang telah membantu kita Untuk kesiapannya membantu teman-teman kita Dan sejenisnya Jenis kedua, melengkapi kekurangan kita Undang-undang hukum tertulis sebuah komunitas Inilah yang disebut kesebandingan equity Orang menganggapnya sebagai keadilan Dan faktanya, itu semacam keadilan yang ada di luar hukum tertulis Keberadaannya kadang diperlukan Kadang tidak diperlukan oleh pembuat undang-undang atau legislator Tidak diperlukan ketika diketahui Tidak ada kekurangan di dalam hukum yang ada Diperlukan ketika mereka menemukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan pasti Dan harus ditentukan pengaturannya Seolah bahwa mereka selalu berurusan dengan perkara tersebut Padahal faktanya, mereka hanya berurusan dengan perkara-perkara yang sudah biasa mereka hadapi saja Atau ketika ditemui kesulitan menemukan penyelesaian perkara Yang mempunyai kemungkinan tak terbatas Seperti jenis dan ukuran senjata yang mungkin digunakan melukai seseorang Butuh waktu yang sangat lama untuk menentukan daftar berbagai kemungkinannya Jika kemudian sebuah pernyataan yang tepat tidak memungkinkan Namun perbuatan undang-undangnya diperlukan Hukum harus dinyatakan dalam istilah umum Sehingga jika seseorang hanya mengenakan sebuah cincin di tangannya Ketika mengangkat tangannya untuk menyerang atau sungguh-sungguh menyerang orang lain Ia bersalah atas sebuah tindakan kriminal menurut hukum tertulis Tetapi sesungguhnya ia tidak bersalah Dan itu adalah kesebandingan yang menyatakan tidak bersalah Dari definisi tentang equity ini Jelas terlihat perbuatan apa dan orang seperti apa yang sebanding dengan perbuatan itu Atau sebaliknya Kesebandingan harus diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang dapat dimaafkan Dan itu artinya kita harus membedakan antara tindakan kriminal Di satu sisi dan kesalahan penghakiman atau kemalangan di sisi lain Kemalangan adalah suatu perbuatan yang tidak berkaitan dengan keburukan moral Dan memberikan hasil yang tidak diharapkan Kesalahan penghakiman adalah perbuatan yang juga tidak berkaitan dengan keburukan moral Dan memberikan hasil yang mungkin sesuai yang diharapkan Perbuatan kriminal mempunyai hasil yang mungkin sesuai yang diharapkan Tetapi berkaitan dengan keburukan moral Karena itu adalah sumber dari semua tindakan yang diilhami oleh hasrat kita Apa yang saat ini dilakukan olehnya Equity juga menawarkan kita untuk mengingat keuntungan Keuntungan bukan kerugian Dan keuntungan yang diterima bukan keuntungan yang diberikan Untuk bersabar ketika menjadi korban Untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi bukan dengan kekuatan Untuk lebih memilih arbitras Karena seorang arbitrator memutuskan perkara dengan prinsip kesebandingan Sedangkan hakim pengadilan memutuskan perkara dengan hukum yang kaku Arbitrase telah terbukti memiliki tujuan jelas Menjamin pelaksanaan penuh prinsip equity Penjelasan di atas cukup sebagai penjelasan sifat tentang prinsip equity Buku 1 bagian 14 Di antara dua perbuatan salah Yang terburuk adalah yang dilakukan oleh orang dengan karakter paling buruk Untuk alasan ini hal kecil sekalipun bisa menjadi hal terburuk Seperti ketika Kalistratus menuduh Melanopus Telah menipu pembuat kuil sebanyak tiga koin suci Bernilai setengah obol Obol nama koin alat pertukaran Yunani kuno Sementara pada perbuatan adil berlaku hal yang sebaliknya Pada kasus Melanopus tadi Argumen yang diberikan adalah bahwa potensi kejahatan yang lebih besar tersembunyi dalam kejahatan kecil Orang yang telah mencuri tiga koin suci setengah obol Tidak akan segan melakukan kejahatan lainnya Selain dengan cara itu Suatu perbuatan juga dinilai lebih buruk jika kerugian yang ditimbulkannya lebih besar Atau karena tidak ada hukuman yang cukup berat yang sesuai dengan nilai kejahatannya Atau jika kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat dipulihkan Kejahatan yang sulit dan bahkan tidak dapat dimaafkan Atau jika korban tidak dapat membawa pelaku untuk dihukum secara legal Sebuah fakta yang membuat kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat disembuhkan Karena hukuman legal dan teguran adalah obat yang tepat Ketika orang yang menjadi korban telah menghukum dirinya sendiri dengan berat Karena hal buruk yang didiritanya Maka demi keadilan pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang lebih berat lagi Karenanya ketika Sobhokles bersumpah untuk menuntut balas bagi Eugtemon yang telah bunuh diri Karena penghinaan yang telah diterimanya Berkata bahwa ia tidak akan menetapkan sebuah hukuman yang lebih kecil dari yang telah Eugtemon Tetapkan bagi dirinya sendiri Kejahatan seseorang juga menjadi lebih buruk jika pelaku adalah orang pertama Atau satu-satunya Atau satu dari sedikit orang yang melakukannya Atau jika ini bukan pertama kalinya Ia melakukan kejahatan serius yang sama Atau jika kejahatannya menimbulkan pemikiran dan penemuan tindakan-tindakan pencegahan Dan hukuman untuk kejahatan-kejahatan sejenis Sehingga di kota Argos sebuah hukuman diberikan pada seseorang Yang karena dia sebuah hukum dibuat Dan yang karena dia dipenjara dibangun Atau jika sebuah kejahatan teramat brutal dan direncanakan dengan begitu baik Atau jika laporan mengenai hal tersebut lebih membangkitkan kengerian daripada rasa kasihan Ada juga cara retoris yang efektif untuk menyatakan suatu kejahatan yang lebih buruk Bahwa tersangka telah mengabaikan dan melanggar bukan hanya satu Melainkan banyak kewajiban serius Seperti sumpah, janji, ikrar, atau hak perkawinan antarbangsa Dalam kasus seperti ini Kejahatan menjadi lebih buruk karena terdiri dari beberapa pelanggaran sekaligus Kejahatan juga lebih buruk jika dilakukan di tempat di mana pelaku kejahatan diberi hukuman Contohnya, orang yang bersumpah palsu argumennya bahwa seseorang yang melakukan kejahatan di pengadilan Akan melakukannya juga di tempat lain Kejahatan yang lebih buruk adalah yang melibatkan pelakunya dalam keadaan sangat memalukan Contohnya, ketika seseorang berbuat salah kepada orang yang menolongnya Dalam hal ini, ia melakukan lebih dari satu kesalahan Yaitu berbuat jahat kepada penolongnya Dan gagal berbuat baik kepada penolongnya Kejahatan yang lebih buruk adalah yang melanggar hukum tidak tertulis Karena orang yang baik akan berbuat benar tanpa harus dipaksa Hukum tertulis pelaksanaannya Tergantung pada paksaan Sementara hukum tidak tertulis tidak bergantung paksaan Namun dapat juga dikatakan sebaliknya Bahwa kejahatan yang lebih buruk adalah yang melanggar hukum tertulis Karena orang yang melakukan kejahatan dengan hukuman berat Tidak akan ragu melakukan kejahatan yang tidak ada hukumannya sama sekali Kita cukupkan sampai disini pembahasan tentang perbandingan keburukan perbuatan kriminal Buku 1 bagian 15 Dan terakhir Ada yang disebut dengan alat persuasi non teknik Kita akan meninjaunya secara singkat Karena ini merupakan karakteristik khusus pada pedato forensik Terdiri dari 5 buah hukum Saksi, kontrak, tekanan, sumpah Pertama, mengenai hukum dan bagaimana hukum digunakan dalam persuasi dan pencegahan Juga dalam pendakwaan dan pembelaan Jika hukum tertulis menyatakan hal yang bertentangan dengan kasus kita Maka kita harus mengadakan pendekatan dengan hukum universal Berpegang pada prinsip kesebandingan Equity Yang lebih besar dan keadilan Kita harus membuat argumen bahwa sumpah para juri Saya akan membuat putusan berdasar pandangan yang jujur Memiliki arti bahwa mereka tidak akan sekadar mengikuti apa yang tertulis dalam hukum tertulis Kita harus menegaskan bahwa prinsip-prinsip equity bersifat permanen dan tidak berubah Begitu juga hukum universal Karena itu merupakan hukum alam Sedangkan hukum tertulis seringkali berubah Ilustrasi mengenai hal ini terdapat dalam drama tragedi Antigone karya Sobhokles Dimana Antigone mengakui bahwa untuk mengubur jasad saudara laki-lakinya Ia telah menentang hukum yang dibuat oleh Krayon yang melarangnya menguburkan jasad saudaranya Tetapi ia tidak melanggar hukum tidak tertulis Yaitu hukum alam Bukan untuk hari ini atau hari kemarin Hukum ini berlaku Tetapi untuk selamanya Tak seorang pun tahu Kapan mulai ada dan berlaku Aku tidak akan takut pada kemarahan seseorang Aku berani karena pembalasan Tuhan pasti ada Atas penentangan ini Kita juga bisa memperkuat argumen kita Dengan menegaskan bahwa keadilan adalah benar dan menguntungkan Sedangkan keadilan palsu tidak Dan sebagai konsekuensinya Hukum tertulis juga tidak benar dan tidak menguntungkan Karena tidak memulih tujuan hukum yang benar Atau kita juga bisa menegaskan bahwa keadilan seperti pera Dan harus diuji kadar logamnya oleh hakim Untuk membedakan yang asli dengan tiruan Atau bahwa orang yang lebih baik Akan lebih mengikuti dan mematuhi hukum tidak tertulis Dibanding hukum tertulis Atau dapat juga dibuat argumen bahwa hukum yang dimaksud Bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi Atau bahkan bertentangan dengan hukum itu sendiri Dengan demikian bisa saja Suatu hukum menetapkan bahwa semua kontrak harus dibuat mengikat Sementara hukum lain melarang kita membuat kontrak ilegal Atau jika sebuah hukum bersifat ambigu Kita harus mengubahnya dan menimbang konstruksi Mana yang paling sesuai dengan kepentingan keadilan atau kegunaan Dan kemudian mengikuti cara pandangannya Atau jika meskipun hukum itu masih berlaku Sementara situasi yang menyebabkan hukum itu dibuat Sudah tidak ada Kita harus melakukan upaya terbaik Untuk membuktikan hal ini dan mencegah penggunaannya Namun jika hukum tertulis mendukung kasus kita Kita harus membuat argumen bahwa sumpah para juri akan memberi putusan sesuai pandangan yang jujur Tidak berarti membuat para juri memberi putusan yang bertentangan dengan hukum Tetapi untuk menyelamatkan mereka dari kesalahan sumpah palsu Jika mereka tidak memahami maksud hukum tersebut yang sesungguhnya Atau kita juga bisa berargumen bahwa tidak ada orang yang memilih kebaikan yang bersifat mutlak Semua orang memilih hal yang baik untuk dirinya sendiri Atau bahwa jika kita tidak menggunakan hukum yang ada Maka sama dengan tidak memiliki hukum sama sekali Bahwa seperti dalam seni lain mencoba lebih pandai dari dokter tidak akan memberi manfaat Karena kesalahan dokter menimbulkan lebih sedikit bahaya dibanding menumbuhkan kebiasaan menyalahi wewenang Atau kita juga bisa membuat argumen bahwa mencoba lebih pandai dari hukum Adalah hal yang dilarang dalam kitab undang-undang terbaik Demikian penjelasan mengenai hukum Mengenai sanksi ada dua jenis sanksi Sanksi lama dan sanksi saat ini Sanksi saat ini baik yang menanggung atau tidak menanggung risiko di pengadilan Sanksi terdahulu adalah penyair dan semua tokoh yang dikenal Yang keputusan-keputusannya diketahui semua orang Orang-orang Athena menggunakan Homer sebagai saksi untuk salamis Dan orang Tenedos belum lama ini menggunakan periander penguasa Korintus dalam perselesihan mereka dengan orang-orang Sigeion Dan Cleopon menguatkan tuduhannya pada kritias dengan mengutip syair elegi Solon Bahwa keluarga kritias telah lama mengabaikan kedisiplinan Karena jika tidak, maka Solon tidak akan menulis Berdoalah, mintalah agar kritias yang berambut merah akan melakukan apa yang diperintahkan ayahnya kepadanya Sangsi-sangsi ini mengungkapkan kejadian-kejadian di masa lalu Untuk kejadian di masa depan Pendekatannya dimintakan kepada peramal Contohnya Temis Toklas Mengutip peramalan tentang dinding kayu Sebagai alasan untuk bertempur menggunakan armada laut Selanjutnya Seperti telah dikatakan peribahasa adalah salah satu bentuk bukti Sehingga ketika meminta seseorang untuk tidak berteman dengan orang yang sudah tua Kita bisa menggunakan peribahasa Jangan pernah menunjukkan kebaikan kepada orang tua Atau jika tidak mengimbau bahwa seseorang yang telah membunuh ayah seorang anak Harus juga membunuh anaknya Dapat menggunakan kutipan adalah Bodoh membunuh seorang ayah Dan meninggalkan anaknya untuk menuntut balas Sangsi saat ini adalah orang yang dikenal Baik yang telah mengekspresikan opini mereka tentang hal-hal yang dipersembahkan Ketakan opini-opini tersebut akan menjadi bahan berguna untuk para pihak yang bersengketa Berikutnya pada kasus yang sama Contohnya untuk membantah tuduhan di pengadilan Ebulus menggunakan bantahan Plato terhadap Archibius Saat ini telah menjadi adat kebiasaan di kota ini untuk mengakui diri sebagai seorang penjahat Ada juga saksi yang menanggung risiko hukuman jika bukti-bukti yang mereka nyatakan salah Semua saksi itu adalah saksi yang sah untuk fakta bahwa suatu perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan Bahwa sesuatu adalah sebuah kasus atau bukan Tetapi mereka bukan saksi yang sah dalam hal karakter suatu perbuatan Apakah perbuatan itu adalah suatu yang adil atau tidak adil Bermanfaat atau merugikan Dalam hal karakter suatu perbuatan yang lebih dapat dipercaya adalah opini dari orang-orang yang tidak memihak Dan yang paling terpercaya dari semua saksi adalah saksi terdahulu Karena mereka tidak dapat disuap Dalam hal bukti dari para saksi Berikut adalah argumen-argumen yang dapat digunakan jika seseorang tidak memiliki saksi dari pihaknya Ia dapat berargumen bahwa hakim harus memutuskan perkara dengan pendekatan dari sesuatu yang mungkin atau probabilitas Inilah yang dimaksud dengan memberi putusan sesuai pandangan yang jujur Bahwa probabilitas tidak dapat disuap untuk menyesatkan persidangan Dan tidak dapat dihukum atas kesaksian palsu Jika seseorang memiliki saksi dan lawannya tidak memiliki saksi Ia bisa mengatakan bahwa probabilitas tidak dapat digunakan pada pengadilan perkara mereka Dan bahwa bukti dari saksi tidak diperlukan sama sekali Jika cukup dengan saling memberi argumen lebih lanjut dari kedua belah pihak Bukti dari saksi bisa mengarah baik kepada diri kita maupun lawan Dan bisa mengenai fakta maupun karakter pribadi Sehingga kita tidak boleh kehilangan bukti yang berguna Karena jika kita tidak memiliki bukti mengenai fakta yang mendukung keadaan kita Atau fakta yang tidak mendukung keadaan lawan Paling tidak kita dapat selalu menemukan bukti Untuk membuktikan nilai diri kita Atau rendahnya nilai diri lawan Argumen lain mengenai saksi Baik ia seorang teman, musuh, atau netral Atau memiliki reputasi baik, buruk, atau biasa saja Dan pembedaan lain Harus dibuat dengan strategi umum Yang sama seperti yang digunakan dalam pembuktian retoris umum Terkait kontrak, argumen bisa digunakan untuk meningkatkan Atau mengurangi arti penting Dan kredibilitas kontrak Kita bisa berusaha meningkatkan arti penting Dan kredibilitas kontrak Jika isi kontrak sesuai dengan kepentingan kita Dan mengurangi arti penting dari kredibilitasnya Jika isi kontrak sesuai kepentingan lawan Untuk menguatkan atau mematahkan kredibilitas kontrak Prosedurnya sama dengan yang bisa digunakan Untuk menghadapi saksi Karena nilai kepercayaan yang melekat Pada kontrak bergantung pada karakter Penanda tangan atau wali pelindungnya Jika kehasilan kontrak diakui dan isinya sesuai dengan kepentingan kita Kita harus mempertahankan arti pentingnya Kita bisa berargumen bahwa sebuah kontrak adalah sebuah hukum Dalam bentuk khusus dan terbatas Meski kontrak tidak mengikuti secara hukum Hukum membuat kontrak apapun yang sah menurut hukum bersifat mengikat Dan bahwa hukum sendiri secara keseluruhan adalah sebuah kontrak Sehingga siapapun yang mengabaikan atau mengingkari Sama dengan mengingkari hukum sendiri Lebih lanjut kebanyakan hubungan bisnis Yang sifatnya suka rela diatur oleh kontrak Dan jika kontrak-kontrak ini kehilangan kekuatan hukumnya Hubungan antar sesama manusia bisa punah Kita tidak akan menggali terlalu dalam Mengenai argumen lain yang sesuai dengan kontrak Jika kontrak isinya tidak sesuai kepentingan kita Dan mendukung kepentingan lawan Pertama-tama kita harus menggunakan argumen yang sesuai Untuk melawan hukum yang tidak sesuai dengan kepentingan kita Kita tidak menganggap diri kita terikat Untuk mematuhi hukum yang buruk Yang merupakan suatu kesalahan yang pernah dibuat Adalah aneh jika kita menganggap diri kita terikat Untuk menaati kontrak yang buruk dan cacat Kita bisa berargumen bahwa tugas hakim Sebagai penengah adalah memutuskan apa yang adil Dan dengan demikian ia harus mempertanyakan Dimana keadilan berada Dan bukan mencari tahu maksud dari dokumen ini atau itu Keadilan tidak dapat disesatkan oleh kecurangan atau kekuatan Karena keadilan adalah kendak alam Sementara pihak yang membuat kontrak bisa saja merupakan korban Dari kecurangan atau penyalahgunaan kekuatan Sehingga bisa saja kontrak dibuat di bawah kondisi itu Selain itu kita harus melihat apakah kontrak bertentangan dengan hukum universal Atau hukum tertulis manapun di negara kita atau negara lain Dan apakah kontrak bertentangan dengan kontrak lain sebelumnya atau sesudahnya Lalu membuat argumen bahwa kontrak yang belakangan adalah kontrak yang mengikat Atau bahwa yang terdahulu yang benar dan yang belakangan yang cacat Kita harus mengatakan yang sesuai dengan kita Selanjutnya kita harus mempertimbangkan perihal kegunaan mencatat apakah kontrak bertentangan dengan kepentingan hakim Atau tidak Dan lain sebagainya Argumen-argumen mengenai Ini cukup jelas sebagaimana argumen-argumen lainnya Pemeriksaan di bawah tekanan adalah salah satu bentuk pembuktian yang mempunyai bobot besar Karena ada semacam pemaksaan tidak sulit menunjukkan argumen-argumen yang ada Untuk memperbesar nilai pembuktian dengan cara ini Jika bukti-bukti yang diperoleh berada di pihak kita Kita bisa berargumen bahwa ini adalah satu-satunya bentuk pembuktian yang sempurna Atau di sisi lain Jika bukti-bukti yang diperoleh berada di pihak lawan Kita bisa menolaknya dengan menyatakan kebenaran mengenai penganiayaan 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 secara umum Bahwa orang yang berada di bawah tekanan Akan mengatakan kebohongan sebagaimana mereka mengatakan kebenaran Kadang terus-menerus menolak mengatakan kebenaran Kadang secara gegabah menyatakan tuduhan Salah agar bisa lekas bebas Kita seharusnya mampu menyebutkan kasus-kasus yang familiar Bagi hakim yang secara aktual telah pernah terjadi Kita harus mengatakan bahwa bukti yang diperoleh di bawah tekanan tidak dapat dipercaya Karena faktanya banyak orang bebal tidak peka atau keras hati Yang bisa menahan siksaan dengan terhormat Dan mereka yang pengecut dan penakut keberaniannya hilang Ketika mereka melihat siksaan terhadap orang lain Sehingga tidak ada kepercayaan yang bisa diberikan pada bukti yang diperoleh di bawah tekanan Terkait sumpah dibagi ke dalam empat bagian Seseorang dapat menawarkan dan menerima sumpah Tidak menawarkan dan tidak menerima sumpah Atau menawarkan sumpah tetapi tidak menerimanya Atau menerima sumpah tetapi tidak menawarkannya Terdapat juga situasi di mana sumpah telah diucamkan baik oleh dirinya atau lawan Jika menolak untuk menawarkan sumpah Argumen yang bisa diberikan adalah karena banyak orang tidak ragu mengambil sumpah palsu Jika lawan mengambil sumpah Kita akan kehilangan uang atau ganti rugi dari lawan Sedangkan jika lawan tidak mengambil sumpah Kita berpikir bahwa hakim akan mengambil keputusan yang berseberangan dengan pihak lawan Resiko mendapat keputusan hakim yang tidak menguntungkan adalah lebih disukai Karena kita percaya kepada hakim dan tidak percaya kepada lawan Jika kita menolak untuk menerima sumpah Argumen yang bisa diberikan adalah bahwa sumpah biasanya diambil dengan harapan sejumlah uang tertentu Atau jika mengambil sumpah Maka tidak perlu membayar ganti rugi Bahwa kita pasti mengambil sumpah Jika kita seorang yang nakal Jika kita punya niat jahat Kita akan memilih mendapatkan sesuatu dengan bersumpah Dan dengan bersumpah Kita akan memenangkan kasus dengan demikian Kita bisa mengatakan penolakan kita Dikarenakan prinsip yang luhur Bukan karena takut bersumpah palsu Dan kita bisa mengutip dengan tepat ucapan Shenopanes Tidaklah setara Seorang yang tidak takut pada Tuhan Menentang seorang yang takut pada Tuhan Seperti Seorang yang kuat menentang Orang yang lemah untuk bertarung Atau untuk dikalahkan Jika setuju dengan menerima upah Kita bisa mengatakan bahwa kita mempercayai diri sendiri Bukan percaya lawan Dan bahwa untuk membalikkan kata-kata Shenopanes Hal yang adil bagi orang yang tidak beriman Adalah menawarkan sumpah Dan bagi orang yang beriman Adalah menerimanya Dan adalah hal yang sangat buruk Jika kita tidak mau menerima sebuah sumpah Dalam sebuah kasus Sementara kita meminta hakim melakukannya Sebelum memberikan putusan Jika kita berniat menawarkan sumpah Kita bisa mengatakan bahwa keimanan Membuat kita menyerahkan persoalan penting kepada Tuhan Dan bahwa lawan seharusnya tidak menginginkan hakim lain Karena kita menyerahkan keputusan kepada hakim Dan adalah memalukan jika lawan menolak Untuk bersumpah dalam kasus ini Ketika mereka sendiri bersikeras orang lain Harus melakukannya Sekarang kita sudah melihat Bagaimana cara berargumen dalam setiap kasus sendiri-sendiri Kita juga bisa melihat bagaimana Cara berargumen ketika kasusnya terjadi Berpasangan Yaitu ketika kita mau menerima sumpah Tetapi tidak menawarkannya Menawarkan tetapi tidak menerimanya Menerima dan menawarkannya Atau tidak menerima dan tidak menawarkannya Semua itu adalah kombinasi Kasus-kasus yang telah disebutkan di atas Sehingga argumen kita juga harus Merupakan kombinasi dari argumen-argumen yang telah disebutkan di atas Jika kita mengucapkan sumpah yang bertentangan dengan sumpah kita sekarang Kita harus berargumen bahwa itu bukan sumpah palsu Karena sumpah palsu adalah kejahatan Dan kejahatan adalah tindakan sukarela Sedangkan tindakan yang dikarenakan paksaan atau Kesalahan sifatnya tidak sukarela Dan dalam hal ini selanjutnya Kita harus membuat alasan rasional Bahwa sumpah palsu tergantung pada niat Bukan pada apa yang diucapkan Tetapi jika lawan yang mengucapkan Sumpah yang bertentangan dengan sumpahnya sekarang Kita harus mengatakan bahwa Jika ia tidak mematuhi sumpahnya Terdahulu Maka ia adalah musuh masyarakat Dan bahwa hal ini menjadi alasan mengapa orang Mengambil sumpah sebelum menetapkan hukum Lawanku bersikeras Bahwa para hakim harus mematuhi sumpah Yang telah mereka ucapkan Namun mereka tidak mematuhi sumpahnya sendiri Dan masih ada argumen lainnya Yang bisa digunakan untuk menguatkan Arti penting sumpah Kita cukupkan sampai disini Mengenai alat persuasi non teknis Terima kasih Terima kasih Terima kasih